Menara Naga Phoenix Restoran termewah di kota ini terletak di sebelah pusat kota. Jaraknya hanya beberapa mil dari pil pagoda. Setelah satu jam, Kinfei Yang dan yang lainnya berjalan dan berhenti, dan akhirnya tiba di pintu masuk Menara Naga Phoenix. Restoran ini sangat tinggi, sangat besar, dan memiliki nuansa kuno. Di atas pintu, ada Burung Phoenix Merah Menyala, dan di atap, ada Naga Dewa Emas. Meskipun Naga Emas dan Burung Phoenix sama-sama diukir dari batu, keduanya tampak hidup, membuat Menara Naga Phoenix ini terlihat sangat mengesankan. Saat ini, hari sudah siang. Ada banyak sekali orang yang masuk dan keluar. Namun tanpa terkecuali, semua orang mengenakan pakaian cantik, memancarkan aura yang luar biasa. Empat tamu, silakan masuk. Seorang pelayan berlari keluar dan menyambut Kinfei Yang dan tiga lainnya ke Aula. Di Aula, ada ratusan meja yang tertata rapi. Semua meja ini terbuat dari batu giok berkualitas tinggi dan dipenuhi cahaya dan warna. Bahkan kursinya pun bertatahkan segala jenis permata. Saat mereka masuk ke Aula, mereka bisa merasakan aura kental dan mewah menerpa wajah mereka. Lebih-lebih lagi, bisnis di sini sangat bagus. Tempat itu penuh dengan tamu, dan hanya beberapa meja di sudut yang kosong. Ada juga kamar di lantai atas, totalnya sepuluh lantai. Tentu saja. Kamar-kamar di lantai atas semuanya kamar pribadi. Namun, meski ramai, namun sangat sepi. Saat semua orang berbicara, mereka dengan sengaja merendahkan suaranya. Pada saat yang sama. Di dalam restoran, suara sitar terdengar di udara. Suara sitarnya lembut dan lembut, dan ritmenya sangat lambat. Ibarat jembatan kecil dan air mengalir, menenangkan hati. Empat tamu, silakan lewat sini. Pelayan membawa Kinfei Yang dan tiga orang lainnya ke sebuah meja di sudut. Muqing dengan santai duduk di kursi dan tersenyum kepada pelayan, beri aku empat botol anggur naga, dan sisanya, kamu bisa melakukan sesuai keinginanmu. Empat toples. Tubuh pelayan itu menegang, dan dia buru-buru berkata, Empat tamu, kurasa aku perlu mengatakan sesuatu, anggur naga kita. Muqing berkata, saya tahu anggur naga sangat mahal, tetapi karena Tuan Muda ini berani berbicara, maka saya memiliki kemampuan untuk membayar tagihannya. Baiklah. Pelayan itu memandang mereka berempat, berbalik, dan pergi. Sekarang. Apakah itu Kinfei Yang dan dua lainnya, atau Muqing, semuanya telah mengubah penampilan mereka. Kinfei Yang dan dua lainnya lebih baik. Meskipun penyamarannya lebih umum, dia tetap sangat berhati-hati dalam memilih pakaian. Bersih dan rapi. Tapi Muqing, mengenakan pakaian tua dan penampilan lemah, sekilas dia tampak seperti pengemis miskin. Tidak heran jika penjaga toko itu curiga. Fatso memandang para tamu di sekitarnya, lalu memandang Muqing dan bertanya dengan suara rendah, anggur jenis apa itu anggur naga? Berapa harganya? Aku harus menjelaskannya padamu. Muqing mulai bercerita dengan penuh semangat. Restoran Longfeng tidak terkenal karena hidangannya yang lesat, juga tidak terkenal karena suasananya yang mulia, tetapi karena anggurnya. Rumah naga Phoenix memiliki total dua jenis anggur berkualitas. Pertama, anggur naga. Kedua, anggur Phoenix. Kedua jenis anggur ini diseduh oleh pavilion Longfeng menggunakan resep rahasia. Tidak ada orang lain yang bisa menirunya sama sekali. Namun, harganya ternyata cukup mahal. Anggur naga dan anggur Phoenix, toples anggur seukuran telapak tangan, masing-masing berharga satu juta koin emas. Begitu mahal. Fatso dan Yanwei tercengang. Sebotol anggur seukuran telapak tangan berharga satu juta koin emas. Bukankah ini terlalu konyol? Lalu apakah ada perbedaan rasa dari kedua jenis wine ini? Fatso bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja. Anggur naga eksklusif untuk pria. Rasanya kering dan terbakar. Meminumnya ke perut seperti bola api yang menyala di hati, membuat darah mendidih. Sedangkan untuk wine Phoenix, rasanya lembut, manis, dan lembut. Lebih cocok untuk wanita. Muqing menjelaskan. Pria meminum anggur naga. Wanita meminum anggur Phoenix. Restoran Longfeng ini benar-benar tahu cara membuat gimmick. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia tidak pernah tertarik pada anggur. Oleh karena itu, apapun jenis anggurnya, baginya sama saja. Untuk orang seperti Anda yang tidak suka minum, Anda tidak akan memahami keindahan anggur. Muqing meliriknya dengan jijik, menatap Fatso dan Yanwei, dan melanjutkan, biarku beritahu, selain anggur naga dan anggur Phoenix, ada anggur yang lebih terkenal di sini. Anggur apa? Mata Fatso dan Yanwei berbinar. Anggur naga. Anggur ini telah melampaui semua anggur terbaik di dunia sekuler. Ini bisa disebut minuman ilahi. Bahkan bisa dikatakan kamu mungkin tidak bisa membelinya walaupun kamu punya uang. Karena restoran Longfeng ini hanya menjual satu botol anggur naga setiap bulannya. Kata Muqing. Minuman ilahi. Fatso dan Muqing saling berpandangan. Qin Fei yang memandang mereka berdua tanpa daya. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati restoran itu, jejak kecurigaan muncul di matanya. Suara sitar selalu ada, tapi dia tidak melihat orang yang memainkannya. Menurutmu di mana Qin Fei yang ini bersembunyi? Keluarga mu dan Pil Pagoda telah mencarinya begitu lama, tetapi mereka masih belum menemukannya. Tuhan tahu di mana dia berada, tapi orang ini memang pantas dibunuh. Ya, membantai semua makhluk di area pertama dan kedua. Cara jahatnya sungguh keterlaluan. Jika dia berani memasuki kerajaan ilahi pusat, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Anda, jangan bercanda, bahkan keluargamu dan Pil Pagoda tidak bisa melakukan apapun padanya, apalagi kamu. Benarkan, jika dia tidak punya sarana, apakah dia berani menjadi begitu sombong? Tapi yang aneh adalah, kenapa dia merampas api alkimia dari sembilan area? Mungkinkah ada rahasia yang tersembunyi di sini? Beberapa anak muda mulai berdiskusi dengan suara pelan. Lebih-lebih lagi. Begitu topik ini dibuka, lambat laun menarik perhatian para tamunya. Pada akhirnya, semua orang di aula membicarakan tentang Qin Fei Yang. Saudara Qin, apakah kamu melihatnya? Sekarang kamu adalah selebriti besar di Kerajaan Ilahi Pusat, tolong jaga aku di masa depan. Mu Qing diam-diam mengirimkan suaranya, tidak menyembunyikan niat bercandanya. Jangan khawatir. Ketika kebenaran terungkap suatu hari nanti, keluargamu-mu juga akan menjadi sasaran cemohan. Semua orang pasti ingin menghajarmu. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Saya tidak sedang terburu-buru. Saya juga tahu bahwa hari ini pasti akan tiba. Tapi lalu kenapa? Sebaiknya aku mengatakan yang sebenarnya, ketika saatnya tiba, tidak ada yang berani menantang keluargamu. Mu Qing tertawa. Apakah begitu? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Jadi bagaimana jika dia adalah Qin Fei Yang? Jika dia berani datang ke Kerajaan Ilahi Pusat, aku, Guo Ming, akan membuatnya berlutut dan memohon belas kasihan. Tiba-tiba, suara bangga terdengar dari atas. Hem. Semua orang mendongat dan melihat seorang pria muda berbaju ungu keluar dari lantai dua sambil menggendong seorang wanita cantik. Orang ini tingginya sekitar 1,8 meter, dengan rambut hitam panjang dan tatapan menghina di matanya. Ada juga simbol api di dadanya. Wanita dalam pelukannya sangat menawan, dan pakaiannya bahkan lebih provokatif. Dia mengenakan gaun sutra putih yang hampir transparan, memperlihatkan kedua kakinya yang panjang, yang cukup menggoda. Dadanya juga bergejolak, seolah hendak meledak. Ada juga simbol api di dadanya. Jelas sekali. Kedua orang ini adalah murid Pil Pagoda. Guo Ming. Mengapa nama ini terdengar familiar? Mu Qing mengerutkan kening. Tak ada. Guo Ming berjalan menuruni tangga perlahan sambil menggendong wanita itu dan sampai ke aula. Dan orang-orang di aula, baik pria atau wanita muda atau pengusaha kaya, semua memandang Guo Ming dengan ketakutan di mata mereka. Jangan selalu membicarakan Qin Fei yang seolah-olah dia adalah dewa. Dia hanyalah orang udik yang hanya berani sombong di sembilan wilayah. Jika kamu memiliki kemampuan, biarkan dia datang ke kerajaan ilahi pusat dan lihat bagaimana aku akan memberinya pelajaran. Guo Ming berhenti di tengah aula, memandang orang-orang di sekitar dan berkata dengan nada menghina. Sial, apakah kamu mencari kematian? Fatso sangat marah dan tiba-tiba berdiri. Duduk. Qin Fei yang diam-diam berkata. Fatso berkata, Bos, dia sangat membencimu, apakah kamu masih bisa mentolerirnya? Mata Qin Fei yang dingin, dan dia berkata, Duduklah ketika aku menyuruhmu, berhenti bicara yang tidak masuk akal. Fatso mengangkat alisnya dan kembali ke tempat duduknya tanpa daya. Saat ini, wanita mempesona dalam pelukan Guo Ming tiba-tiba melihat ke arah Fatso, bibir merahnya sedikit terangkat, dan berkata dengan suara centil, Saudara Ming, orang itu baru saja berdiri, sepertinya sedikit tidak puas denganmu. Mencari masalah. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Siapa? Pada saat yang sama, Guo Ming bertanya. Dia. Wanita mempesona itu menunjuk ke arah Fatso dan berkata. Guo Ming mengangkat kepalanya dan menatap Fatso, sedikit keceriaan muncul di wajahnya. Berikutnya. Dia memeluk wanita yang mempesona itu dan berjalan ke meja Qin Fei yang dan yang lainnya. Mu Qing memandang Guo Ming, dan tiba-tiba matanya bersinar, dan bertanya sambil tersenyum, ada apa? Guo Ming memandang Mu Qing dengan jijik, dan memandang Fatso, saya akan memberi Anda kesempatan untuk mengatakan apa yang ingin Anda katakan sekarang. Baiklah. Fatso menyilangkan tangan di depan dada, bersandar di kursi, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika kamu begitu hebat, mengapa kamu tidak pergi ke sembilan wilayah untuk mencari Qin Fei Yang? Guo Ming berkata dengan arogan, dia tidak memenuhi syarat untuk saya pergi sendiri. Fatso menggoda, apakah dia tidak memenuhi syarat, atau kamu tidak berani? Mata Guo Ming sedikit menyipit, menunjukkan sinyal berbahaya. Berhenti berpura-pura. Siapa yang tidak bisa melihat pikiranmu? Bukankah kamu hanya ingin berpura-pura di depan wanita ini? Saya sangat hebat, saya sangat sombong, saya tidak terkalahkan. Jika Anda mengikuti saya, saya jamin kehidupan yang baik. Mungkin dia akan menghangatkan tempat tidur Anda di malam hari. Tentu saja, jika Anda ingin berpura-pura seperti ini, kami tidak akan keberatan, kami juga tidak berhak menolak. Tapi izinkan saya menasihati Anda, jangan berlebihan. Fatso mencibir. Haha. Mu Qing tertawa. Dan itu adalah tawa yang lancang, tanpa penyembunyian apapun. Meskipun para tamu di aula tidak tertawa terbahak-bahak, wajah mereka memerah. Adapun Qin Fei Yang dan Yan Wei, tentu saja, mereka juga sombong. Dari semua orang yang diprovokasi, dia harus memprovokasi Fatso. Bukankah ini mencari pemukulan? Di sisi lain, wajah Guo Ming dan wanita mempesona itu muram. Apa yang salah? Apakah aku tepat sasaran dan membuatmu marah karena malu? Nak, kamu masih belum berpengalaman. Kembalilah ke rahim ibumu untuk belajar, lalu keluar dan bertarung denganku. Fatso mencibir, seolah melihat seekor lalat, penuh rasa jijik. Beraninya kamu. Wajah wanita mempesona itu menjadi dingin dan berteriak. Aku belum mengatakan apapun, apa yang kamu teriakan. Lihatlah dirimu, di depan umum, di depan semua orang, mengenakan pakaian yang sangat minim dan memeluk seorang laki-laki. Bukankah ibumu mengajarimu apa itu etiket, keadilan, integritas, dan rasa malu? Kenapa kamu tidak melepas semuanya saja dan membiarkan semua orang memanjakan mata mereka? Lagipula, kamu tidak tahu malu. 852. Ya, 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 benar. Mu Qing menamparkan meja dan tertawa. Apakah ini lucu sekali? Qin Fei yang memutar matanya. Adapun yang lainnya, tidak ada yang menjawab. Tepatnya, tidak ada yang berani menjawab perkataan Fatso. Mereka hanya bersembunyi dan mencibir. Dan tanpa keraguan. Wanita yang mempesona itu sangat marah. Tubuh halusnya bergetar. Dia memegang lengan Guo Ming dan berkata dengan marah, Saudara Ming, dia mempermalukanku. Kamu harus membantuku memberinya pelajaran. Pada saat yang sama, wajah Guo Ming begitu muram hingga hampir meneteskan air. Dia berkata, Apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku. Saya tidak tahu, dan saya tidak tertarik untuk mengetahuinya. Namun, jika kamu bersedia menjadi cucuku, meskipun kamu sedikit tidak berguna, aku tidak akan keberatan. Fatso menyeringai, memperlihatkan setegup gigi putih. Itu sangat menjengkelkan. Kamu mendekati kematian. Mata Guo Ming bersinar karena niat membunuh. Anda ingin bermain. Fatso perlahan bangkit. Matanya juga bersinar dengan cahaya dingin. Kali ini, Qin Fei Yang tidak menghentikan Fatso. Berhenti. Tapi saat ini, sebuah teriakan terdengar. Pelayan yang melayani Qin Fei Yang dan tiga lainnya sebelumnya bergegas membawa nampan yang sangat indah. Di atas nampan terdapat beberapa piring makanan lezat, empat topless wine, dan empat set mangkuk, sumpit, dan gelas wine. Setelah meletakkan nampan di atas meja, pelayan memandang Guo Ming, Qin Fei Yang dan yang lainnya. Dia bingung dan berkata, apa yang terjadi? Mengapa kalian bertengkar? Guo Ming berkata dengan wajah cemberut, aku belum bertanya padamu. Mengapa kamu mengundang orang yang tidak berbudaya seperti itu? Saya tidak berbudaya. Siapa yang tadi membual seperti anjing? Fatso tertawa marah. Katakan lagi. Guo Ming tiba-tiba menatap Fatso. Matanya dingin dan menusuk. Apa? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Menurutku terlalu menyanjung untuk mengatakan bahwa kamu adalah seekor anjing. Fatso mencibir. Oke, oke, tenanglah. Pelayan dengan cepat merapikan semuanya. Ada banyak sekali orang yang makan di sini. Pertengkaran akan merusak suasana. Guo Ming berkata, tidak, dia harus berlutut dan meminta maaf padaku hari ini. Ya, sampah seperti ini tidak bisa ditoleransi. Wanita mempesona itu menganggup, wajahnya dipenuhi rasa jijik. Dengan baik. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Fatso mengayunkan tangannya dan menamparkan wajah wanita mempesona itu. Jejak telapak tangan berwarna merah darah segera muncul. Wanita yang mempesona itu tercengang. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Seseorang benar-benar berani memukulnya. Orang-orang di sekitarnya, termasuk penjaga toko, membeku. Suasana di sini sangat husyuk. Fatso melambaikan tangannya dan mencibir, aku belum pernah memukul wanita, tapi kamu yang memintanya. Aku tidak bisa menahannya. Bajingan, aku akan membunuhmu. Wanita yang mempesona itu menjadi sangat marah. Menamparnya di depan umum bukan lagi soal kehilangan muka, tapi soal harga diri. Seolah-olah dia sudah gila, dia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya ke arah Fatso. Kamu bukan hanya wanita yang tidak tahu malu, tapi juga wanita gila. Mata Fatso dipenuhi dengan niat membunuh. Ayaya, apa yang terjadi? Kenapa begitu meriah? Pada saat ini, tiba-tiba terdengar tawa aneh. Mengikuti dengan cermat. Seorang pria muda, dikelilingi oleh sekelompok pria dan wanita muda, berjalan ke rumah naga Phoenix. Orang ini mengenakan jubah putih yang tidak bernoda. Rambut hitamnya seperti air terjun, raut wajahnya tampan, sosoknya langsing, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura unik. Para pemuda dan pemudi yang mengelilingi orang ini juga mengenakan pakaian mewah dan memiliki temperamen yang luar biasa. Dia akhirnya sampai di sini. Melihat pemuda berpakaian putih itu, mata Mu Qing berbinar. Tapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Bahkan Qin Fei Yang, yang duduk di seberangnya, tidak menyadarinya. Begitu pemuda berpakaian putih itu tiba, dia seperti bintang yang menjadi fokus perhatian. Mata semua orang tertuju padanya. Dan Duoming yang awalnya sombong dan lalim serta wanita yang mempesona juga langsung menjadi patuh. Ekspresi mereka juga dipenuhi rasa hormat dan ketakutan yang tidak dapat disembunyikan. Sepertinya latar belakangnya tidak kecil. Gumam Qin Fei Yang. Tuan Mudahau, kamar pribadi eksklusif Anda telah dibersihkan untuk Anda. Silakan naik ke atas. Pelayan yang mencoba menengahi pertarungan langsung mengabaikan kelompok Qin Fei Yang dan kelompok Guoming. Dia berlari ke arah pemuda berpakaian putih dan berkata sambil tersenyum menyanjung. Tidak dibutuhkan. Saya bisa naik sendiri. Namun, saya tidak ingin mendengar ada orang yang bertengkar. Pemuda berpakaian putih itu melirik Qin Fei Yang dan yang lainnya, lalu berkata dengan ringan. Orang yang rendah hati ini mengerti. Orang yang rendah hati ini pasti akan membuat pengaturan yang baik dan tidak membiarkan siapapun merusak suasana hati Tuan Mudahau. Pelayan itu menganggup dan membungkuh, seolah dia takut menyinggung orang ini. Sebaiknya begitu. Tuan Mudahau menganggup dan memimpin sekelompok pemuda dan pemudi menaiki tangga dengan megah. Tunggu saja, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Guoming menatap punggung pemuda berpakaian putih itu dengan ketakutan. Dia meninggalkan kalimat yang kejam kepada Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan meninggalkan rumah naga Phoenix bersama wanita yang mempesona tanpa menoleh ke belakang. Luar biasa. Qin Fei Yang, Fatso, dan Yan Wei saling memandang, lalu menatap pemuda berpakaian putih itu lagi. Dari mana asal orang ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Biarku beritahu padamu, sebaiknya kamu diam. Kalau tidak, jika kamu membuat marah Tuan Mudahau dan teman-temannya, kamu harus menanggung konsekuensinya. Pelayan berbalik dan berlari ke meja berempat, mengeluarkan piring dan toples anggur dari nampan, dan meletakkannya di atas meja satu persatu. Dia kemudian memperingatkan mereka dengan suara rendah dan pergi membawa nampan. Akhirnya, Tuan Mudahau membawa teman-temannya ke kamar pribadi di lantai paling atas. Orang-orang di Aula juga mengalihkan pandangan mereka, tetapi suara mereka bahkan lebih pelan dari sebelumnya. Qin Fei Yang juga menundukkan kepalanya, memandang Mu Qing dan bertanya, apakah kamu tahu siapa Tuan Mudahau? Mu Qing tersenyum dan berkata, dia orang yang sangat terkenal. Tentu saja saya tahu. Siapa? Qin Fei Yang bertanya. Fatso dan Yan Wei juga menatapnya penuh harap. Mu Qing tidak menjawab. Dia mengambil toples anggur dan merobek kertas di atasnya. Aroma anggur yang kuat tiba-tiba muncul di lubang hidung mereka. Anggur yang enak. Mata Fatso dan Yan Wei tiba-tiba berbinar. Hanya dengan mencium aroma anggur, mereka merasa sedikit mabuk. Coba anggur ini dulu. Rasanya enak sekali. Mu Qing tersenyum dan bangkit, memegang toples anggur, dan mengisi gelas anggur di depan Qin Fei Yang dan dua lainnya satu per satu. Fatso dan Yan Wei tidak sabar untuk mengambil gelas wine, menaruhnya di ujung hidung, lalu menempelkannya ke mulut, dan menyesapnya dengan lembut. Tiba-tiba, panas yang membara mengalir dari tenggorokan mereka ke perut bagian bawah. Keduanya bergetar, dan pori-porinya terbuka. Ini benar-benar anggur terbaik. Yan Wei sangat memuji saat dia menghabiskan cangkirnya dalam satu tegukan. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya serasa terbakar, pembuluh darahnya muncrat, dan wajahnya memerah. Ketika anggurnya habis, dia merasa seluruh tubuhnya sangat halus. Dia bahkan merasa seperti melayang di udara. Rasanya kotoran di tubuhnya terbakar habis oleh anggur dalam sekejap, dan dia menjadi lebih rileks. Mu Qing menyesapnya dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana? Aku tidak mengecewakanmu, kan? Tidak-tidak. Yan Wei dengan cepat menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Fatso juga mabuk. Dia menoleh ke Qin Fei Yang dan berkata, Bos, kamu harus minum juga, ini enak sekali. Qin Fei Yang memelototinya dan mengabaikan gelas anggur di depannya. Dia memandang Mu Qing dan berkata, Kesabaran saya terbatas. Kenapa kamu sangat membosankan? Mu Qing sangat kesal. Anggur yang begitu enak ada di depannya, tapi dia menutup mata terhadapnya. Itu sangat membosankan. Jangan katakan omong kosong yang tidak berguna. Jika aku tidak salah, kamu tidak benar-benar membawa kami ke sini untuk menyambut kami. Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu terus bertele-tele, aku akan pergi. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Oke, oke, oke. Aku akan memberitahumu. Mu Qing meletakkan gelas anggurnya tanpa daya dan menghela nafas. Kamu benar-benar sulit bergaul. Baiklah. Saya akui bahwa saya tidak membawa Anda ke rumah Long Feng untuk menyambut Anda. Aku ingin kamu bertemu seseorang. Mu Qing mengirimkan suaranya. Temui seseorang. Siapa? Fatso dan Yan Wei terkejut. Mu Qing berkata, kamu sudah bertemu dengannya. Bertemu dia. Lemak sedikit terkejut. Dia mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak mungkin membicarakan Guo Ming itu, kan? Qin Fei Yang berkata, bukan Guo Ming, tapi Tuan Muda Hao itu. Saudara Qin memang pintar. Tuan Muda Hao ini memiliki latar belakang yang bagus. Bisa atau tidaknya Anda menjadi murid kepala pagoda, semuanya bergantung padanya. Pikir Mu Qing. Apa? Fatso dan Yan Wei tercengang. Qin Fei Yang juga sangat terkejut, tapi dia tidak menunjukkannya dan menyembunyikannya di dalam hatinya. Saat berinteraksi dengan Mu Qing, dia secara naluriah menyembunyikan emosinya. Dengan kata lain. Dia tidak ingin Mu Qing menebak apa yang dia pikirkan. Dia berkata dengan tenang, kalau begitu, jangan membuat kami tegang dan beritahu kami latar belakangnya. Mu Qing mentransmisikan suaranya, kalau begitu dengarkan baik-baik, dia adalah putra kandung dari kepala Master Pagoda Pil. Ini. Fatso dan Yan Wei tercengang. Lelucon macam apa ini? Bukankah latar belakang ini terlalu menakutkan? Tidak heran dia begitu menakjubkan. Ternyata dia adalah putra dari kepala Master Pagoda. Mu Qing memandang Qin Fei Yang dan berpikir, selama kamu bisa membangun hubungan baik dengannya, akan lebih baik jika kamu menjadi saudara dekat. Saya jamin dia pasti akan membantumu ketika saatnya tiba. Qin Fei Yang menyipitkan matanya. Rencana Mu Qing memang lumayan, tapi dia tidak terbiasa satu tim dengan seorang playboy. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Meskipun dia terlihat mencolok di permukaan, dia bukanlah seorang playboy. Mu Qing mengirimkan suaranya. Apa maksudmu? Kata Qin Fei Yang. Semua orang di kota ilahi tahu bahwa orang ini sering mengatakan ini. Kamu bisa menjadi sombong, tapi kamu tidak bisa menjadi anak yang hilang. Coba pikirkan, apakah orang yang bisa mengucapkan kata-kata seperti itu bisa menjadi playboy? Mu Qing tertawa diam-diam. Saya tidak tahu. Qin Fei Yang sangat terkejut. Baru saja, ketika dia melihat Tuan Mudahau berjalan masuk seperti bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang, dia berpikir bahwa dia adalah seorang pesolek sejati. Tapi dia tidak menyangka dia memiliki kesadaran seperti itu. Sepertinya orang ini tidak bisa dianggap remeh. Setelah merenung sejenak, Qin Fei Yang memandang Mu Qing dan bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa dia akan datang ke rumah Long Feng hari ini? Mu Qing tersenyum dan berkata, karena dia datang ke rumah Long Feng setiap hari saat ini, kecuali dia tertunda karena sesuatu. Qin Fei Yang terkejut dan bertanya, mengapa? Mu Qing menunjuk dan tersenyum misterius, orang yang memainkan sitar. Hmm. 853. Saya mendengar bahwa orang yang memainkan Gukin adalah kecantikan yang tiada taraf. Tuan Hao datang ke sini setiap hari untuk menyenangkannya. Namun, tidak ada yang bisa memastikan apakah dia cantik tiada taraf atau tidak. Karena tidak ada yang pernah melihat wajahnya dengan mata kepala sendiri. Mungkin Tuan Hao pernah melihatnya, tapi belum tentu. Mu Qing berpikir dalam hati. Sangat misterius. Qin Fei Yang terkejut. Sangat misterius. Mu Qing menganggup dan kemudian berkata sambil tersenyum, seperti yang saya katakan, saya hanya dapat membantu Anda. Adapun cara mendekati Tuan Hao, itu tergantung pada kemampuan Anda. Tentu saja, saya juga yakin dengan kemampuan Anda, akan mudah bagi Anda untuk melakukannya. Setelah itu, tambahnya. Qin Fei Yang tersenyum, akhirnya mengambil cangkir anggur di depannya, menaruhnya di mulutnya, dan mencicipinya. Itu sangat bagus. Dia menganggup, lalu meminumnya dalam sekali teguk, bangkit, dan berkata, ayo pergi. Bawa kami ke pavilion perdagangan. Hem. Mu Qing tertegun, dan berkata melalui transmisi suara, bukankah kamu seharusnya menjilat Tuan Hao? Menjilatnya. Dalam kamusku, tidak pernah ada kata seperti itu. Karena selalu ada orang lain yang menjilatku. Qin Fei Yang berkata dengan ringan, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu. Mu Qing buru-buru berkata, bagaimana dengan anggurnya? Anda tidak bisa menyianyikannya, bukan? Idiot, apakah kamu tidak tahu cara mengemasnya dan membawanya pergi? Fatso memandangnya dengan jijik, memegang dua botol anggur, dan berlari menuju Qin Fei Yang. Anggur ini benar-benar tidak boleh disiasiakan. Yan Wei terkeke, mengambil toples anggur, bangkit, dan pergi. Eh! Mu Qing tertegun dan diam-diam mengutuk, membosankan sekali. Tidak ada jalan lain. Dia hanya bisa memegang toples anggur terakhir, bangun, pergi ke konter untuk membayar tagihan, dan kemudian mengejar ketiganya. Orang-orang datang dan pergi di jalan, dan suasananya berisik. Mu Qing meminum anggurnya dan bertanya, Sudahkah kamu memikirkan cara untuk dekat dengannya? Sepanjang jalan, setiap orang yang mencium aroma anggur mau tidak mau matanya berbinar. Tidak! Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Benar-benar! Mu Qing memandangnya dengan ragu. Tuan Muda Hao adalah putra dari Ketua Pagodalor. Dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Mendekatinya tidak semudah yang Anda katakan. Qin Fei yang memutar matanya ke arahnya. Dia harus memikirkan masalah ini. Dia tidak kekurangan apapun, tapi ada satu hal yang sangat menggodanya. Mu Qing tersenyum. Apa? Qin Fei yang bertanya. Pintu potensi. Mu Qing terkekeh. Gerbang potensi. Qin Fei yang bergumam, matanya berkedip. Langit di atas Central Divine Nation berwarna biru tanpa awan, tanpa awan yang terlihat. Lebih-lebih lagi. Tidak ada salju di sini, juga tidak ada terik sinar matahari. Rasanya seperti musim bunga hangat bermekaran, membuat orang merasa sangat nyaman. Gunung, sungai, dan bumi juga menghadirkan pemandangan vitalitas yang meriah. Kota Ilahi terletak di pusat kerajaan Ilahi Pusat. Itu seperti raja tertinggi yang disembak oleh segala penjuru. Di luar kota Ilahi terdapat pegunungan yang luas, tempat banyak suku dengan berbagai ukuran berada. Di antara mereka, 10 suku super kerajaan Ilahi Pusat dibangun di sekitar kota Ilahi. Setiap suku sangat besar, berjumlah tidak kurang dari 5 juta orang. Mereka juga memiliki totemnya sendiri dan mendominasi suatu wilayah. Di Tenggara, ribuan mil jauhnya dari kota Ilahi, terdapat barisan pegunungan yang megah. Tempat ini disebut pegunungan Kilin. Di gunung, ada suku kuno. Dibandingkan dengan suku-suku di sembilan wilayah, suku ini bisa dibilang raksasa. Itu mencakup area seluas lebih dari 100 mil, dengan gedung-gedung tinggi mengjulang ke langit. Itu megah dan mengesankan. Dinding di semua sisi suku itu seperti ular piton hitam, mengeluarkan udara dingin. Ini adalah sebuah kota. Di depan gerbang utama suku, terdapat sebuah dataran. Di tengah dataran, terdapat sebuah tablet batu putih setinggi ratusan meter. Dari jauh, tampak seperti pedang raksasa yang mengjulang tinggi ke langit. Di tablet batu, ada totem api Kilin. Itu hidup seperti Kilin asli yang disegel di sini. Seseorang bahkan bisa merasakan secara samar kekuatan binatang suci. Di bawah totem, ada empat kata yang terbakar. Menjadi suku. Seperti kait besi dan guratan perak, kuat dan bertenaga. Itu benar. Ini adalah suku Kilin. Suara mendesing. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berbaju ungu turun ke atas tablet raksasa itu. Pemimpin suku Kilin, datang dan temui saya segera. Orang tua berbaju ungu itu berbicara dengan ringan, tapi suaranya menyebar ke segala arah. Suara mendesing. Sebelum dia selesai berbicara, sesosok bergegas keluar dari suku tersebut. Itu adalah seorang pria paru baya berjubah putih. Rambutnya setengah putih dan setengah hitam, dan dia memancarkan aura perubahan. Itu benar. Dia adalah pemimpin suku Kilin. Ketika dia melihat lelaki tua berbaju ungu itu, pupil matanya mengecil. Dia buru-buru terbang ke pria tua berbaju ungu dan membungkuh. Salam, Tuan. Orang tua berbaju ungu berkata, izinkan saya memberitahu Anda kabar buruk. Putra Anda usia telah dibunuh oleh Kin Feiyang. Apa? Tubuh pemimpin suku Kilin menegang. Pria tua berbaju ungu itu menghela nafas dalam-dalam. Mengenai masalah ini, orang tua ini sangat menyesal. Mohon tahan kesedihanmu. Tunggu. Pemimpin suku Kilin melambaikan tangannya. Dia tidak bisa bereaksi. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin membawa anakku ke Mujiya? Bagaimana dia bisa mati? Ya. Orang tua ini ingin membawanya ke Mujiyaku. Tetapi ketika lelaki tua ini hendak mengirim pesan dan memanggil seseorang untuk menjemputnya, Kin Feiyang dan kaki tangannya tiba-tiba muncul dan membunuhnya tanpa ampun. Masalah ini disebabkan oleh kecerobohan orang tua ini. Orang tua ini harusnya meminta maaf padamu. Maafkan aku. Setelah lelaki tua berbaju ungu itu selesai, dia membungkuk kepada pemimpin suku Kilin. Kata pemimpin suku Kilin, Bagaimana dengan Kin Feiyang? Apakah kamu menangkapnya? Tidak. Dia menyelinap pergi. Sekarang keberadaannya tidak diketahui. Binatang kecil ini terlalu licik. Mujiyaku tidak berdaya. Kata lelaki tua berbaju ungu tanpa daya. Pemimpin suku Kilin mengepalkan tangannya dan meraung. Sialan, aku tidak akan membiarkan dia pergi. Jangan khawatir, kami tidak akan membiarkan dia pergi. Saat kami menemukan keberadaannya, orang tua ini akan segera memberitahumu. Kata lelaki tua berbaju ungu itu. Kata pemimpin suku Kilin, Terima kasih, suku Kilin saya juga akan mengirim orang untuk menyelidikinya. Pria tua berbaju ungu itu mengangguk, lalu membuka portal dan berbalik. Kin Feiyang. Tunggu, jika aku tidak mencabik-cabikmu, aku, Wu Yun Cheng, bersumpah aku bukan manusia. Pemimpin suku Kilin mengertakkan gigi. Matanya memancarkan niat membunuh yang menusuk. Pada saat yang sama. Barat daya kota dewa. Ribuan mil jauhnya, ada juga pegunungan yang mengjulang tinggi. Pegunungan ini disebut Pegunungan Scorpio. Dan di sini, ada juga raksasa, suku Scorpio. Di dalam suku, di aula. Seorang pria parubaya sedang duduk di singgah sana. Di sampingnya berdiri seorang lelaki tua kurus. Apakah kamu mengenali mereka? Pria parubaya itu menunjuk ke kehampaan dan memandang pria tua itu. Ada empat hantu di kehampaan di depannya. Jika Kinfei Yang dan yang lainnya ada di sini, mereka pasti akan mengenali bahwa keempat hantu ini adalah penampakan mereka saat ini. Orang tua itu memandang keempat hantu itu dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak mengenali mereka. Kenapa? Mingar baru saja mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa keempat orang ini mempermalukannya di depan semua orang di pavilion Longfeng kota dewa. Dia ingin aku menyelidiki asal-usul mereka sesegera mungkin. Kata pria parubaya itu. Mempermalukannya. Orang tua itu tertegun dan menggelengkan kepalanya. Menurutku pasti anak inilah yang berinisiatif memprovokasi orang lain. Ekspresi pria parubaya itu membeku. Dia tersenyum pahit. Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Sejujurnya, pemimpin, Anda benar-benar harus mendisiplinkannya dengan baik. Jika tidak, cepat atau lambat, dia akan membawa bencana bagi suku Scorpio kita. Kata orang tua itu. Aku tahu. Tapi kamu juga tahu karakter minger. Meski dia sedikit sombong, dia tetap tahu siapa yang boleh terprovokasi dan siapa yang tidak boleh terprovokasi. Bencana yang kamu katakan pasti tidak ada. Pria parubaya itu tersenyum. Orang tua itu menganggup dan berkata, Oke, saya akan pergi menyelidikinya sekarang. Anda juga harus berbicara dengannya dengan benar. Saat ini, benua terlupakan kita sedang dalam kekacauan karena Kinfei Yang. Semua kekuatan besar diam-diam mengambil keuntungan dari ini. Kesempatan untuk membuat rencana, tidak mungkin ada kesalahan. Saya mengerti. Jika saya punya waktu, saya akan berbicara dengannya dengan baik. Pria parubaya itu mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Kinfei Yang. Kamu berani menantang pil pagoda dan keluargamu. Apa latar belakangmu? Pria parubaya itu bergumam pada dirinya sendiri. Matanya penuh rasa ingin tahu. Kota Dewa. Struktur kota Dewa sangat mirip dengan ibu kota negara spiritual. Itu dibagi menjadi empat distrik besar dan distrik pusat. Distrik pusat secara alami adalah tempat pil pagoda berada. Empat distrik besar adalah utara, selatan, timur, dan barat. Saat ini, di sebuah jalan di distrik utara, Kinfei Yang dan tiga lainnya berdiri di tengah kerumunan, memandangi gedung yang mengjulang tinggi di depan mereka. Ini adalah pavilion perdagangan. Dan pavilion perdagangan juga sangat kuat di kerajaan ilahi pusat. Bahkan bisa dikatakan tidak kalah dengan sepuluh suku super. Setiap kota memiliki cabang, termasuk empat distrik utama di kota Dewa. Dan kerajaan ilahi pusat bukan hanya kota Dewa, ada juga kota-kota lainnya. Tapi semuanya agak jauh dari kota Dewa. Hei, 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 kalian berempat, bisakah kalian tidak berdiri di sana? Bagaimana orang lain bisa masuk seperti ini? Tiba-tiba, suara tidak senang terdengar. Di depan pavilion perdagangan, ada dua penjaga berpakaian hitam, dan yang berbicara adalah salah satu dari mereka. Apakah kamu membicarakan tentang kami? Fatso sedikit terkejut, memandang kedua penjaga itu, menunjuk ke hidungnya, dan bertanya. Ya, aku sedang membicarakan kalian. Jika kamu tidak masuk, jangan halangi pintu kami dan halangi bisnis kami. Keduanya berkata dengan tidak sabar. Dalam sekejap, mata orang-orang yang datang dan pergi tertuju pada mereka berempat. Oh! Fatih menjerit aneh dan berkata, apakah kalian buta? Tidak bisakah anda melihat bahwa kami semua berdiri di jalan, bagaimana kami dapat menghalangi anda? Jalanan di sekitar pavilion perdagangan berada di bawah kendaliku. Jangan bicara omong kosong, keluar dari sini. Keduanya melambaikan tangan dengan jijik. Saya memiliki temperamen yang buruk. Fatso melangkah ke depan pintu pavilion perdagangan dan berkata dengan arogan, karena kamu mengatakan bahwa kami menghalangi jalan, maka saya benar-benar harus memblokirnya. Ayo, 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 aku buka tempat ini, aku tanam pohon ini, kalau mau lewat sini harus bayar tol. Kemudian, dia melihat kekerumunan dan berteriak. Tanpa keraguan. Mereka yang ingin masuk dan keluar pavilion perdagangan semuanya dihentikan. Apakah orang ini gila? Beraninya dia menimbulkan masalah di pavilion perdagangan. Tunggu saja, sebentar lagi akan ada pertunjukan bagus. 854 Pada saat yang sama, melihat Fatso yang sombong dan sombong, mulut Mu King bergerak-gerak hebat. Dia diam-diam berkata, Saudara Qin, apakah kamu tidak akan menghentikannya? Mengapa aku harus menghentikannya? Qin Fei yang bertanya secara retoris. Mu King berkata, ini adalah pavilion perdagangan. Orang yang membuat masalah di sini tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Kamu harus mengingat satu hal. Bukan kita yang membuat masalah. Merekalah yang membuat masalah lebih dulu. Qin Fei yang berkata dengan ringan. Dia juga sangat bingung. Tempat mereka berdiri sekarang berjarak lebih dari 10 meter dari pintu pavilion perdagangan. Bagaimana jarak yang begitu jauh bisa menghambat bisnisnya di pavilion perdagangan? Mereka jelas sedang mencari masalah. Gayanya selalu jika Anda menghormatinya, dia akan menghormati Anda 10 kali lipat. Namun jika mereka mencari masalah, dia tidak takut akan masalah. Yan Wei berbisik, Mengapa aku merasa mereka meremehkan kita? Hmm. Qin Fei yang dan Mu Qing tercengang. Mereka melihat kedua penjaga berbaju hitam dan kemudian melihat kekerumunan di sekitar. Mereka menemukan bahwa ada sedikit rasa jijik di wajah orang-orang ini. Saya mengerti. Pasti karena penampilan kita saat ini terlalu biasa. Terutama kamu, Mu Qing. Lihat dirimu, berpakaian seperti ini. Jika aku jadi kamu dan memblokir pintuku, aku juga akan mengusirmu. Yan Wei berkata tanpa daya. Eh. Mu Qing berkata dengan heran, jadi, aku terlalu rendah hati. Bagaimana menurutmu? Yan Wei memutar matanya. Status kota ilahi di sini setara dengan ibu kota kekaisaran Kerajaan Ilahi Pusat. Orang-orang di sini, betapapun miskinnya mereka, akan berpakaian sopan. Berbeda dengan pria ini yang berpakaian seperti pengemis. Tentu saja. Bukan berarti penampilan Mu Qing saat ini benar-benar ceroboh dan buruk. Meski pakaiannya agak tua, namun tetap bersih. Tapi dibandingkan dengan pakaian orang lain, dia sebenarnya tidak ada bedanya dengan seorang pengemis. Menjaga sikap rendah hati juga bisa menimbulkan masalah. Mu Qing mulai merasa tidak senang. Dia telah menyamar untuk memasuki kota dewa agar dia tidak menarik perhatian apapun. Siapa sangka hal ini justru berdampak sebaliknya. Suara mendesing. Tiba-tiba, dia mendarat di samping Fatso dan memblokir pintu dengan Fatso. Dia berkata dengan arogan, Jika aku tidak membuat keributan hari ini, aku akan menulis namaku terbalik. Ah! Fatso terkejut. Kemudian, dia melingkarkan lengannya di bahu Mu Qing dan terkekeh. Tuan gemuk menyadari bahwa kamu tidak seburuk itu. Pergilah! Apa aku begitu mengenalmu? Wajah Mu Qing menjadi gelap. Kalau bukan karena kemarahan di hatinya, dia tidak akan menemani Fatso melakukan hal yang kekanak-kanakan seperti itu. Anda! Melihat ini! Kedua penjaga berpakaian hitam itu akan meledak karena amarah. Bagaimana dengan kita? Karena kalian tidak tahu cara memperlakukan tamu kalian, yang mulia harus memberi kalian pelajaran. Mu Qing mencibir. Tamu! Dengan penampilan lusuhmu, bagaimana kamu bisa layak menjadi tamu pavilion perdaganganku? Biarku beritahu, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, segera nyahlah. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Kedua penjaga itu berkata dengan nada meremehkan. Terima kasih kembali. Kalau begitu izinkan saya memberi tahu Anda, jika Anda tidak meminta maaf kepada saya hari ini, tidak ada yang bisa memasuki pintu ini, dan tidak ada yang bisa keluar. Mu Qing menyilangkan tangannya dan memandang mereka berdua dengan ejekan. Kedua orang ini tidak lemah. Mereka berdua adalah sekte Perang Bintang Sembilan, jadi dia jelas bukan tandingan mereka. Tapi dia tidak takut sama sekali. Karena saat ini, ada tiga karakter pelanggar hukum dan kejam di sini. Tentu saja, itu adalah Qin Fei Yang, Fat So, dan Yan Wei. Kamu mendekati kematian. Kedua penjaga berpakaian hitam itu sangat marah. Di saat yang sama, mereka melangkah maju dan menamparkan Fat So dan Mu Qing. Apakah kamu benar-benar akan bergerak? Tatapan Fat So berubah dingin. Kami tidak hanya akan mengambil tindakan, kami juga akan melumpuhkan Anda. Kami akan memberi tahu Anda konsekuensi dari menimbulkan masalah di pavilion perdagangan saya. Cahaya dingin muncul di mata mereka. Melumpuhkan kami. Mata Fat So sedikit menyipit. Ledakan. Tekanan yang mengerikan tiba-tiba melonjak. Tapi itu bukan Fat So, itu Yan Wei. Kekuatan suci itu seperti air terjun, langsung memenjarakan kedua penjaga di tempatnya. Dan tindakan Yan Wei secara alami diinstruksikan oleh Qin Fei Yang. Apa? Ini sebenarnya adalah kekuatan suci. Wajah kedua penjaga itu berubah. Kerumunan di sekitarnya juga menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tidak pernah mengira akan ada orang suci perang yang tersembunyi di antara orang-orang yang tidak mencolok ini. Beraninya kamu bersikap kasar kepada teman Tuan Mudaku. Bahkan jika itu adalah pavilion perdaganganmu, orang tua ini tidak akan setuju. Yan Wei berkata tanpa ekspresi. Saat ini, dia adalah seorang lelaki tua berambut putih, tapi itu tidak mempengaruhi aura dominasinya sedikitpun. Tuan Muda. Siapa Tuan Mudanya? Mungkinkah itu dia? Semua orang memandang Qin Fei Yang, mata mereka dipenuhi kebingungan. Faktanya, semua orang sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Karena di kota ilahi, banyak anak muda yang memiliki pengikut di sisinya. Di antara para pengikut ini, tidak ada kekurangan prajurit yang kuat di tingkat santo perang. Namun, tanpa terkecuali, semua anak muda yang memiliki pengikut tidaklah sederhana. Secara khusus, para pengikut ini adalah orang-orang suci perang. Lagi pula, seorang battle saint, dimanapun mereka berada, adalah seorang ahli terkemuka. Karena itu, baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa orang-orang ini sama sekali tidak miskin. Tiba-tiba, tempat itu menjadi sunyi senyap. Memukul. Tapi tiba-tiba, tamparan keras terdengar, memecah suasana di sini. Hem. Semua orang menoleh dan pupil mereka tiba-tiba mengerut. Mereka melihat Fatso menamparkan kedua penjaga itu dengan keras. Dan dia tidak kenal ampun. Setiap tamparan mendarat dengan kuat di wajah mereka. Ah. Dalam waktu kurang dari lima napas. Keduanya mengalami puluhan tamparan dan menjerit kesakitan. Wajah mereka bengkak seperti kepala babi. Kami salah. Kami buta, tolong ampuni kami. Mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak memohon. Salah. Apa yang kamu lakukan tadi? Fatso mencibir dan meninju mulut mereka berdua lagi. Keduanya langsung memuntahkan darah dan giginya patah semua. Cukup kejam. Kerumunan di sekitarnya bergumam dalam hati mereka. Meski keduanya memang salah, ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang harus melihat pemiliknya sebelum memukul anjing. Kedua orang ini adalah penjaga pavilion transaksi. Bukankah seharusnya mereka meninggalkan muka pada pavilion transaksi? Tentu saja. Jika dia bersikeras untuk memukuli mereka, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Tapi dia bisa berpindah tempat. Namun tepat di depan pintu masuk pavilion transaksi, bukankah ini setara dengan menamparkan wajah pavilion transaksi? Bagaimana pavilion transaksi dapat menanggung hal ini? Fatso menarik lengannya dan mundur untuk memblokir pintu. Dia tertawa gembira, sekarang kamu merasa baik, cepat minta maaf. Setelah memukuli orang-orang di pavilion transaksi saya, Anda masih ingin mereka meminta maaf. Anda benar-benar menakjubkan. Tapi saat ini, suara agak suram terdengar dari pavilion transaksi. Itu pramugaranya. Kedua penjaga itu gemetar dan melihat ke dalam pintu seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka. Qin Fei yang juga mengangkat kepalanya untuk melihat dan melihat seorang lelaki tua berpakaian hitam perlahan berjalan keluar dari pavilion transaksi. Orang tua itu memancarkan aura yang sangat kuat. Yan Wei hanya bisa menyipitkan matanya. Dia mengirimkan pesan, dia seharusnya menjadi petapa pertempuran bintang sembilan. Terus. Qin Fei yang tersenyum tipis. Minggir. Pria tua berbaju hitam itu berhenti di belakang Fatso dan Muking. Dia menatap mereka berdua dengan dingin dan berkata dengan nada memerintah. Pelayan, kan? Anda datang di waktu yang tepat. Saya baru saja hendak bertanya, bagaimana pavilion transaksi mendisiplinkan bawahannya. Fatso dan Muking tidak bergerak dan menatap ramugara dengan dingin. Kamu telah memukul dan memarahi. Tidakkah menurutmu itu cukup? Pria tua berbaju hitam itu mengangkat alisnya dan berkata, Tentu saja. Kami terluka secara mental. Tidak mudah untuk pulih dari cedera mental. Fatso menyeringai. Pria tua bermata hitam itu berkilat dingin dan bertanya, Lalu apa yang kamu inginkan? Apa yang kita inginkan? Fatso dan Muking saling berpandangan dan tersenyum. Fatso berkata, Saya ingin bertanya, Apakah kami berhutang uang kepada Anda? Tidak. Pria tua berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa kamu muncul dengan wajah hitam seolah-olah kami berhutang jutaan padamu? Kamu harus tahu bahwa kamilah yang dirugikan sekarang. Dan pavilion transaksi tidak disiplin dengan baik. Sebagai pengurus, bukankah Anda harus meminta maaf kepada kami segera setelah Anda keluar? Atau sikap Anda saat ini adalah cara Anda memperlakukan pelanggan di pavilion transaksi Anda? Jika itu masalahnya, maka saya hanya bisa mengatakan bahwa pavilion transaksi benar-benar luar biasa. Fatso mengacungkan jempolnya dengan wajah penuh kekaguman. Namun, siapapun yang memahami situasinya akan tahu bahwa dia sedang mengejek pavilion transaksi. Pria tua bermata hitam itu menjadi gelap. Sekarang, dia punya keinginan untuk membunuh seseorang. Tapi dia tahu bahwa dia harus menanggungnya. Karena terlalu banyak orang yang hadir sekarang. Jika dia bergerak, citra pavilion transaksi di mata dunia akan runtuh sepenuhnya. Meski hanya masalah kecil, namun dampaknya sangat besar. Oke. Saya minta maaf kepada kalian berdua atas nama mereka. Namun, meskipun mereka salah, bukankah sebaiknya kamu tidak memukul mereka? Pramugara menahan amarahnya dan berkata, Sial! Mereka bilang ingin melumpuhkan kita. Tidak bisakah kita melawan? Pavilion transaksi juga sombong. Apakah ada hukumnya? Apakah kamu benar-benar mengira bahwa kamu adalah penguasa benua yang terlupakan? Mooking berkata dengan marah. Hm. Pramugara itu mengerutkan kening dan memandang kedua penjaga itu. Dia berteriak, Apa yang terjadi? Kami. Keduanya tergagap dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Hm. Kamu masih belum tahu apa yang terjadi. Lalu kenapa kamu berbicara omong kosong di sini? Ayo. 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 Tuan mudah akan menjelaskannya padamu. Mooking sangat marah. Dia awalnya mengira Pramugara telah melihat semua yang baru saja terjadi dari dalam ruangan. Siapa sangka dia tidak tahu apa-apa. Ini tidak menutup-nutupi, tidak benar dan salah, dan terlalu berlebihan. Ini bahkan lebih buruk daripada menutup-nutupi. Setelah mendengarkan cerita Mooking, Pramugara itu sangat marah hingga janggutnya rontok dan matanya melebar. Dia memandang kedua penjaga itu dan berkata dengan marah, Siapa yang memberimu hak untuk memperlakukan tamu seperti ini? Kami salah. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Lord Stewart, mohon ampun dan ampuni kami kali ini. Keduanya buru-buru berlutut di tanah dan bersujud memohon belas kasihan. Aku akan menanganimu nanti. Cahaya dingin muncul di mata Pramugara. Dia memandang Kinfei Yang dan tiga lainnya dan sikapnya langsung berubah. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Saya tidak bertanya dengan jelas sekarang dan menganiaya kalian berempat. Mohon maafkan saya. Itu lebih seperti itu. Mooking mencibir. Ya, 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 ini salahku. Pramugara tersenyum meminta maaf. Dia kemudian memandang Kinfei Yang dan berkata, Adik, kamu lihat aku sudah meminta maaf. Bisakah kamu meminta kedua adik laki-laki ini untuk tidak berjudi di depan pintu? Minggir. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan berkata, Fatsou dan Mooking saling memandang, tersenyum bangga, lalu mundur ke samping. Yanwei juga menarik aura sucinya. Paviliun transaksinya biasa saja. 855. En. Ada begitu banyak orang yang tidak takut mati saat ini. Semua orang tercengang dan melihat ke arah orang yang berbicara. Pada saat yang sama, Pramugara mengangkat alisnya dan juga melihat ke atas. Kinfei Yang dan tiga lainnya juga menoleh. Ah. Pada saat itu, mereka berempat tercengang. Ini benar-benar dunia yang kecil. Mereka melihat seorang pemuda berpakaian ungu berdiri di tengah kerumunan. Dia memeluk seorang wanita yang mempesona dan memandang pelayan pavilion transaksi dengan mata penuh ejekan. Orang ini adalah Guo Ming. Guo Ming, apa maksudmu? Pramugara itu mengerutkan kening. Guo Ming melirikin Fei Yang dan tiga lainnya, memeluk wanita yang mempesona itu dan berjalan ke sisi dua penjaga berpakaian hitam. Meski masalah ini memang kesalahan kedua kakak beradik ini, bukankah mereka juga melindungi citra pavilion transaksi dengan melakukan ini? Tetapi bagaimana denganmu, Pramugara? Mereka dipukuli seperti ini. Bukan saja Anda tidak mengambil keputusan untuk mereka, Anda bahkan menyalahkan mereka. Sungguh mengecewakan. Guo Ming berkata dengan acuh-ta'acuh. Mata Pramugara menjadi gelap dan berkata, ini urusan pavilion transaksi saya, bukan giliran Anda untuk ikut campur. Saya tidak mengatakan saya ingin ikut campur, saya hanya mengatakan kata-kata yang adil. Apa? Aku bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Guo Ming mencibir. Pramugara itu mengerutkan kening. Apakah dia dirasuki roh jahat hari ini? Satu demi satu, dia datang untuk membuat masalah. Mata Qin Fei yang berkedip. Terlihat bahwa Pramugara kini berada dalam situasi yang sangat canggung. Niat Guo Ming juga sangat jelas. Dia ingin memprovokasi pengurus pavilion transaksi untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Orang yang tercelah. Qin Fei yang bergumam, cahaya dingin melintas di matanya, dan menatap Fatso. Fatso mengerti dan berjalan ke sisi Pramugara. Melihat Guo Ming dan Guo Ming, dia tertawa dan berkata, saya bertanya-tanya siapa orang itu, jadi itu kalian pasangan anjing yang tidak tahu malu. Apakah tamu? Wanita mempesona itu tiba-tiba menjadi gila. Dia masih bisa merasakan sakitnya tamparan di pavilion Longfeng. Apakah ada yang salah dengan telingamu? Aku bilang kalian pasangan anjing. Fatso tertawa. Bajingan, aku akan mencabik-cabikmu. Wanita mempesona itu sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia sekali lagi menerkam Fatso. Jangan. Guo Ming buru-buru menghentikannya, tapi sudah terlambat. Wanita mempesona itu sepertinya sudah gila saat dia menerkam di depan Fatso, matanya bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Sepertinya pelajaran yang aku ajarkan padamu di pavilion Longfeng tidak cukup. Fatso tersenyum dingin dan mengirim wanita mempesona itu terbang dengan sebuah tendangan. Berikutnya. Dia mendarat di depan Guo Ming dalam satu langkah, mengangkat lengannya, dan menamparkan wajah Guo Ming. Dengan baik. Cetakan telapak tangan berwarna merah cerah langsung muncul. Guo Ming terlempar dan menabrak kerumunan di belakangnya. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Ini. Penonton tercengang. Manager pavilion perdagangan juga memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Karena mereka semua tahu. Guo Ming berani menjadi sombong karena ada kekuatan besar di belakangnya. Bahkan pavilion perdagangan harus bersikap sopan terhadap kekuatan seperti itu. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa wajah-wajah asing ini akan benar-benar menghajar Guo Ming di jalan. Apakah mereka tidak mengetahui latar belakang keluarga Guo Ming? Atau apakah mereka sama sekali tidak peduli dengan kekuatan di belakang Guo Ming? Nak, aku akan mengatakannya lagi. Di depan kami, kamu sebaiknya jujur. Kalau tidak, meskipun ayahmu adalah kaisar langit, aku akan membuatmu menderita. Fatso tersenyum dingin dan berbalik untuk berjalan ke pavilion perdagangan bersama Mu Qing. Badut! Qin Fei Yang memandang Guo Ming dan Mu Qing dengan jijik dan juga memasuki pavilion perdagangan bersama Yan Wei. Manager pavilion perdagangan memandang Guo Ming dan wanita mempesona itu, lalu melihat ke belakang Qin Fei Yang dan tiga lainnya. Matanya sedikit berkedip dan dia juga mengejarnya. Tuan muda suku kalah jengking yang bermartabat ternyata dipukuli seperti ini. Sungguh menyedihkan. Ini yang disebut orang jahat akan ditindak oleh orang jahat. Kerumunan di sekitarnya juga segera melemparkan pandangan sombong ke arah Guo Ming. Namun, Guo Ming menutup mata terhadap tatapan ini. Dia menatap punggung Qin Fei Yang dan yang lainnya, alisnya dipenuhi dengan kekejaman. Saudara Ming, apakah kamu baik-baik saja? Wanita mempesona itu bangkit dengan canggung dan berlari ke sisi Guo Ming dengan prihatin. Guo Ming menggelengkan kepalanya, bangkit dan menatap kerumunan. Tiba-tiba, kerumunan itu bubar dengan gempar. Wanita yang mempesona itu berkata dengan getir, Saudara Ming, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jangan khawatir, siapapun yang menyinggung perasaanku, aku tidak akan membiarkan dia melihat matahari besok. Tunggu aku di sini. Guo Ming berbalik dan berjalan ke gang terpencil sendirian. Segera, dia keluar dari gang dengan rasa dingin yang menusuk tulang di wajahnya. Kemudian, dia juga memasuki pavilion perdagangan bersama wanita yang mempesona. Ada lebih dari 10 lantai di trading pavilion. Lantai pertama adalah resepsi. Lantai dua ke atas adalah tempat penjualan barang. Dan semakin tinggi, semakin langka dan mahal barang yang dijual. Saat ini, manajer itu memimpin Qin Fei Yang dan yang lainnya ke lantai dua. Ketika mereka berjalan menuju tangga, manajer bertanya dengan tenang, bolehkah saya tahu nama Anda? Qin Daiye. Mu Qing memimpin dan memandang Qin Fei Yang, wajahnya penuh ejekan. Qin Fei Yang mengangkat alisnya, tapi dia terlalu malas untuk peduli dan hendak menyebut nama dengan santai. Tapi sebelum dia membuka mulut, Fatso berkata lebih dulu, bosku bernama leluhurmu. Mu seperti yang dikagumi, leluhur seperti leluhur, leluhur seperti leluhur. Setelah mengatakan itu, Fatih malah mencoba menganalisanya. Hem, manajer itu sedikit terkejut dan mau tidak mau menatap Qin Fei Yang dan Mu Qing dengan curiga. Mengapa nama keduanya begitu aneh? Dan, kenapa dia belum pernah mendengar kedua nama ini sebelumnya? Pada saat yang sama, wajah Mu Qing juga menjadi gelap. Manajernya tidak tahu, tapi dia tahu Fatso pasti sengaja melakukannya. Apalagi yang bisa dikatakan Qin Fei Yang. Dia hanya bisa tersenyum tak berdaya. Manajer itu melirik ke arah Yan Wei, yang terdiam, dan berkata, bolehkah saya bertanya dari suku super mana kalian berdua berasal? Dengan pengikut battle sage, dia secara alami berpikir bahwa Qin Fei Yang dan Mu Qing berasal dari suku super kerajaan ilahi pusat. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Anda salah paham. Kami datang dari sembilan wilayah. Ini adalah pertama kalinya kami datang ke kerajaan ilahi pusat. Sembilan wilayah. Manajer itu tercengang. Ternyata mereka bukan dari kerajaan ilahi pusat, dan sikapnya sedikit berubah. Namun hal itu tidak terlihat jelas. Namun meski begitu, itu jelas ditangkap oleh Qin Fei Yang. Sebelumnya, manajer mengira mereka berasal dari suku super, dan ada sedikit sanjungan di wajahnya. Tapi sekarang, ketika dia mendengar bahwa mereka berasal dari sembilan wilayah, ada sedikit rasa jijik di matanya. Tentu saja. Qin Fei Yang bukanlah orang yang suka menawar masalah kecil. Dia menoleh untuk melihat Mu Qing dan Yan Wei, dan berkata, kalian berdua jalan-jalan dulu. Aku punya beberapa masalah pribadi untuk didiskusikan dengan pramugara. Oke. Yan Wei mengangguk. Pribadi. Mata Mu Qing sedikit berkedip. Dia tidak bertanya apapun dan berjalan cepat ke lantai dua bersama Yan Wei. Fatso melirik keduanya, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, bagaimana denganku? Ikuti aku. Qin Fei Yang berkata, menoleh untuk melihat manajer dan berkata, bisakah kita bicara di tempat lain? Tentu. Manajer itu memandang Qin Fei Yang dengan curiga dan mengangguk. Kemudian dia berbalik dan memimpin Qin Fei Yang dan Mu Qing melewati koridor dan masuk ke ruang tamu VIP di lantai pertama. Memasuki ruang resepsi, pengelola tidak meminta siapapun untuk menyiapkan teh. Dia langsung menutup pintu dan duduk di samping meja teh sambil berkata, adik, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Itukah sikapmu? Fatso mengerutkan kening. Akulah yang mengabaikanmu, adik-adik, silakan duduk. Manajer itu tertawa, tetapi dia jelas terlihat sedikit tidak sabar. Bos, ayo pergi. Lagi pula, kita punya banyak uang. Kita tidak perlu bersikap baik pada pantat dingin orang lain. Fatso tidak senang. Mengapa semua orang di pavilion perdagangan seperti ini? Mereka sombong. Mendengar perkataan Fatso, manajernya juga merasa sedikit tidak nyaman dan berkata sambil tersenyum aneh, sejujurnya, pavilion perdagangan kami tidak kekurangan orang kaya. Ayo pergi. Mendengar ini, Kinfei yang berbalik dan pergi. Setiap orang memiliki keuntungannya masing-masing, dan tindakan pengurus ini telah melampaui keuntungannya. Dia tidak ingin tinggal di tempat seperti itu lebih lama lagi. Tua, aku jamin kamu akan segera menyesalinya. Si gendut tertawa mengejek, dia berbalik dan mengikuti di belakang Kinfei yang dengan angku pergi. Menyesali. Manager tidak berpikir demikian. Apa yang bisa dilakukan beberapa orang dari sembilan wilayah hingga membuatnya menyesal? Pergi dan minta Yanwei turun. Berjalan keluar dari ruang tamu, Kinfei yang berkata kepada Fatso. Oke. Fatso menganggup dan segera berlari ke lantai dua. Ketika Kinfei yang sampai di tangga, Fatso, Yanwei, dan Mu King juga turun ke bawah. Apa yang salah? Kenapa kamu tiba-tiba ingin pergi? Mu King memandang Kinfei yang dengan curiga dan bertanya. Tempat ini membuatku jijik. Kinfei yang berkata tanpa ekspresi, dan berjalan ke pintu tanpa menoleh ke belakang. Jijik. Mu King dan Yanwei saling memandang, wajah mereka penuh keraguan. Ini masalahnya. Fatso menghela nafas dalam-dalam dan menjelaskan kepada keduanya sambil mengejar Kinfei yang. Jadi begitu. Mu King tiba-tiba mengerti dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Saya harus mengatakan bahwa manajer paviliun perdagangan kota utara benar-benar tidak punya selera. Sebenarnya, wajar jika dia menjadi seperti ini. Karena di mata masyarakat kerajaan ilahi pusat, orang-orang dari sembilan wilayah sangatlah rendahan. Terlebih lagi, dia adalah manajer paviliun perdagangan. Kata Yanwei. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia baru saja melewati orang kaya. Fatso mencibir. Baiklah, ayo pergi ke distrik kota timur. Sejauh yang saya tahu, manajer paviliun perdagangan di kota timur cukup sederhana. Mu King berpikir sejenak dan berkata. Fatso menggelengkan kepalanya dan berkata, bukankah itu sama dengan memberikan uang ke paviliun perdagangan? Tidak pergi. Anda salah. Meski sama-sama manajer trading paviliun, hubungan mereka tidak baik karena beberapa faktor. Mereka bahkan bertengkar secara terbuka dan diam-diam. Mu King tersenyum. Faktor apa? Fatso bertanya dengan rasa ingin tahu. Posisi wakil master paviliun. Beberapa waktu lalu, saya menerima kabar bahwa wakil ketua paviliun perdagangan akan segera meninggal dan dia dengan sukarela meminta pengunduran diri. Dengan cara ini, posisi wakil ketua paviliun harus diisi. Dan para manajer dari empat distrik kota ilahi adalah kandidat utama. Kata Mu King. Jadi begitu. Fatso dan Yan Wei mengangguk. Pada saat yang sama, mata Qin Fei yang berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, oke, ayo pergi ke distrik kota timur. Melihat senyuman di wajah Qin Fei yang, Fatso dan dua lainnya tidak bisa tidak khawatir tentang manajer distrik kota utara. 856. Kemana kamu pergi? Tapi sebelum mereka berempat keluar dari paviliun perdagangan, Guo Ming dan wanita mempesona menghentikan mereka dengan ekspresi yang sangat arogan. Mengapa mereka membuat masalah lagi? Orang-orang yang datang dan pergi memandang mereka berdua dengan kaget. Qin Fei yang melirik mereka berdua, mengangkat alisnya sedikit dan berkata, apakah kamu sudah selesai? Tentu saja tidak. Di kota ilahi ini, tidak ada seorangpun yang berani menggangguku dan berperilaku kejam. Guo Ming mencibir. Cek, cek, cek. Sepertinya kalian berdua tidak belajar dari kesalahan kalian. Fatso tertawa mengejek. Namun di luar dugaan, Guo Ming tidak marah. Sebaliknya, dia menyilangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, teruslah sombong. Hem. Fatso dan dua lainnya terkejut. Apakah orang ini baru saja dipukuli dengan konyol? Mata Qin Fei yang juga penuh kecurigaan. Setelah dipermalukan dua kali berturut-turut, orang pintar manapun pasti tahu cara menahan diri. Tapi kenapa orang ini menjadi semakin sombong? Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya berbinar. Dia tersenyum tipis dan berkata, karena kamu begitu percaya diri, kamu seharusnya meminta bantuan. Jangan buang waktu, panggil dia. Membantu. Fatso dan dua lainnya terkejut dan dengan cepat mengamati kerumunan di sekitarnya. Anak muda, kamu sangat pintar. Mereka melihat seorang lelaki tua kurus berbaju putih berjalan keluar dari kerumunan. Pakar. Melihat lelaki tua ini, pupil Fatso dan dua lainnya menyusut, dan ketakutan terlihat jelas. Qin Fei yang tidak tergerak sama sekali. Dia menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, terima kasih atas pujianmu. Bolehkah aku tahu siapa kamu bagi Guoming? Aku bahkan tidak mengenal orang tua ini. Apakah orang ini dari kerajaan ilahi pusat? Mendengar kata-kata Qin Fei Yang, semua orang bergumam dalam hati. Orang tua itu juga sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum, saya imam besar suku Kalajengking. Senang bertemu dengan Anda. Suku Kalajengking. Qin Fei Yang tercengang. Apa itu suku Kalajengking? Fatso bertanya pada Mu King secara diam-diam. Suku Skorpion adalah salah satu dari sepuluh suku super di kerajaan ilahi pusat. Aku lupa memberitahumu, Guoming adalah putra dari kepala suku Kalajengking. Katamu King. Jadi begitu. Qin Fei Yang dan dua lainnya tiba-tiba menyadari mengapa Guoming berani menjadi begitu sombong. Ternyata dia punya pendukung di belakangnya. Melihat ekspresi Qin Fei Yang, lelaki tua itu mengerutkan kening dan bertanya sambil tersenyum, Adik, jangan bilang kamu bahkan tidak tahu tentang suku Kalajengkingku. Siapa yang tidak kenal suku Kalajengking langit, salah satu dari sepuluh suku besar. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Imam besar berkata, jika itu masalahnya, Anda harus mengetahui dengan jelas identitas Guoming. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Karena kamu tahu, kenapa kamu tidak meninggalkan wajah untuk suku Kalajengkingku. Orang tua itu berkata dengan senyuman di wajahnya, tetapi ada sedikit nada dingin di nadanya. Hati Qin Fei Yang sangat teliti seperti setitik debu, dan wawasannya luar biasa. Bagaimana mungkin dia bisa melihatnya? Dia tersenyum tipis dan berkata, Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar pepatah ini, wajah tidak diberikan oleh orang lain, tetapi diperoleh oleh diri sendiri. Lidah yang fasih. Orang tua itu tertawa dan tidak menyembunyikan amarahnya. Dia berkata, Kalau begitu izinkan aku bertanya kepadamu, adikku. Aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengar pepatah ini, pohon tertinggi di hutan akan dihancurkan oleh angin. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Namun, ini juga tergantung apakah angin bisa bertiup. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi muram. Apa maksudmu? Seseorang di sebelahnya bingung. Tidak bisakah kamu melihat? Imam besar suku Kalajengking datang ke sini untuk memberi pelajaran pada orang ini. Pohon tertinggi di hutan akan hancur oleh angin. Dia mengancamnya. Tapi anak ini tidak takut sama sekali. Tidak. Bukannya dia tidak takut. Dia sangat sombong. Maksudnya jika suku Kalajengking ingin menghadapinya, mereka harus melihat apakah mereka punya kemampuan. Seseorang menjelaskan dengan suara rendah. Sial, dia langsung menantang suku Kalajengking. Bocah ini sombong sekali. Sepertinya identitasnya tidak sederhana. Kalau tidak, dia tidak akan punya nyali. Orang-orang berbisik dan wajah mereka penuh rasa ingin tahu. Huh. Mereka hanya orang-orang dari sembilan distrik. Identitas apa yang mereka miliki. Tapi tiba-tiba, mendengus dingin terdengar dengan rasa jijik yang kuat. Hmm. Orang-orang dari sembilan distrik. Semua orang tercengang dan melihat ke arah orang yang berbicara. Ternyata dia adalah pengurus pavilion perdagangan. Manager itu berjalan keluar dengan arogan dengan tangan di belakang punggung. Tatapannya dipenuhi dengan jijik saat dia melirik ke arah Qin Fei Yang dan Qin Yu. Fu Anshan, apakah mereka benar-benar orang dari sembilan distrik? Imam besar suku Kalajengking melirik Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya, lalu menatap pramugara dan bertanya. Dia sendiri yang mengatakannya, apakah itu salah? Pramugara Fu Anshan tersenyum dingin dan berkata, jika Anda ingin membuat masalah, keluarlah dan lakukanlah. Jangan menghalangi urusan kami di sini. Desir. Orang-orang yang hadir sekali lagi mengalihkan pandangan mereka ke Qin Fei Yang dan tiga lainnya. Sorot mata mereka berubah. Menghina, mengejek, seolah-olah sedang melihat badut. Aku penasaran latar belakangmu seperti apa. Ternyata kamu hanya sampah dari sembilan distrik. Sekelompok sampah berani menjadi sombong di kota ilahi. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Guo Ming dan wanita mempesona itu juga mencibir. Namun di dalam hati mereka, mereka lebih malu dan kesal. Mereka sebenarnya dipermalukan oleh beberapa orang rendahan. Ini sungguh tak tertahankan bagi mereka. Melihat wajah orang-orang ini, Fatso terbakar amarah dan berkata, apakah orang-orang di kerajaan ilahi pusat itu hebat? Tentu saja. Kalian dari sembilan distrik itu rendahan dan lebih rendah dari semut. Di sini, kamu harus membungkuk dan mengikis seperti budak dan memohon agar kami memberimu makan. Guo Ming tersenyum bangga. Ya. Berlututlah dan segera bertobat. Kamu berani menindas orang-orang di kerajaan ilahi pusat. Terlepas dari benar atau salah, kamu tidak bisa dimaafkan. Orang-orang di sekitarnya meraung marah. Kemarahanku yang buruk. Apakah itu kerajaan ilahi pusat atau sembilan distrik? Semuanya adalah bagian dari benua yang terlupakan. Kalian orang-orang dari kerajaan ilahi pusat, hak apa yang kalian miliki untuk meremehkan orang-orang di sembilan distrik? Apa hakmu untuk mendiskriminasi orang lain? Apalagi manusia keluar dari rahim ibunya? Mungkinkah penduduk kerajaan ilahi pusat semuanya lahir dari babi? Apakah Anda terlahir lebih unggul dari orang lain? Fatso sangat marah hingga asap keluar dari kepalanya. Diskriminasi yang dilakukan orang-orang ini terlalu berlebihan. Kaulah yang lahir dari babi. Semuanya, apakah kalian mendengarnya? Bagaimana dia memarahi kita? Bisakah kamu menoleransinya? Pokoknya, aku tidak bisa mentolerirnya. Sampah seperti ini harus dipotong-potong. Guoming meraung, mengipasi api dan menyihir orang-orang. Ya, bunuh mereka. Orang-orang rendahan sialan, beraninya mereka memarahi kita. Aku tidak bisa mentolerirnya. Kerumunan itu meraung dengan ekspresi garang. Mereka tidak sabar untuk mencabut urat dan menguliti Kin Feiyang dan tiga lainnya. Astaga! Melihat situasinya tidak baik, Yan Wei melangkah ke depan Kin Feiyang dan memandang Kin Feiyang dengan waspada. Fatso dan Muking juga mendekati Kin Feiyang, wajah mereka agak muram. Bahkan jika kamu adalah seorang battle saint, aku khawatir kamu tidak dapat melindungi mereka hari ini. Guoming tersenyum menghina dan menatap imam besar suku Scorpio. Langsung, Hai Prius maju selangkah, dan tekanan mengerikan melonjak ke arah mereka berempat. Pada saat yang sama, mata pramugara itu berbinar, dan dia juga mengambil langkah ke depan, menghalangi Kin Feiyang dan tiga lainnya. Awalnya, lelaki tua ini tidak mau peduli dengan kekasaranmu sebelumnya. Tapi aku tidak menyangka kamu menjadi begitu sombong dan memarahi orang-orang di Kerajaan Ilahi Pusat. Orang tua ini pasti tidak akan mentolerir ini. Hari ini, lelaki tua ini akan memberimu pelajaran yang baik atas nama orang tuamu. Pramugara tersenyum dingin, dan tekanan mengerikan keluar dari tubuhnya, menerkam ke arah Kin Feiyang dan tiga lainnya. Berengsek! Jika tuan muda ini tidak marah, apakah menurut anda tuan muda ini adalah kucing yang sakit? Tunggu saja tuan muda ini. Mu Qing sangat marah dan mengeluarkan kristal gambar itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Kin Feiyang mengerutkan kening. Mu Qing berkata, tentu saja aku akan memanggil seseorang untuk menghancurkan mereka. Tidak, tuan muda ini akan meruntuhkan kota ilahi ini hingga rata dengan tanah hari ini. Haha! Apakah kamu mendengar itu? Dia benar-benar mengatakan bahwa dia ingin meruntuhkan kota ilahi kita hingga rata dengan tanah. Haha! Dia berani mengatakan kata-kata seperti itu. Dia pasti bodoh. Kerumunan di sekitarnya tertawa sembarangan. Bodoh! Haha! Kalian sekumpulan sampah, kalian sama sekali tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Mu Qing tertawa liar, kipertempuran di telapak tangannya menyembur keluar dan mengalir ke dalam kristal gambar. Kamu tidak bisa melakukan ini. Qin Fei yang mengambil kristal gambar darinya. Apa ini? Kamu masih bisa mentolerirnya. Mu Qing mengerutkan kening. Aku tidak peduli apakah kamu bisa mentolerirnya atau tidak, tapi jangan merusak rencanaku. Qin Fei yang diam-diam berkata, nadanya agak dingin. Tujuan terbesarnya datang ke kerajaan ilahi pusat kali ini adalah kristal lima warna. Jika mereka benar-benar membuat keributan, pasti akan menimbulkan banyak masalah. Pada saat itu, mungkin tidak ada peluang. Mu Qing berkata, kalau begitu, apakah kamu punya cara untuk membungkam mereka? Sangat mudah untuk membungkam mereka. Jangan lupa, kita masih punya kartu truth di tangan kita. Qin Fei yang tersenyum tipis. Dengan lambayan tangannya, sebuah token emas murni muncul. Melihat tanda itu, mata Mu Qing dan dua lainnya berbinar. Sebelum bertindak, yang terbaik adalah melihat dengan jelas apa ini. Qin Fei yang mengambil token itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Token emas murni memancarkan cahaya yang menyilaukan dan sangat menarik perhatian. Kalau begitu, aku ingin melihat sampah macam apa itu. Guo Ming mencibir dan melihat ke arah token itu. Matanya membelalak tak percaya. Itu adalah tanda utusan surgawi. Imam besar dan pengurus Fu Anshan juga membelalak karena terkejut. Itu adalah tanda utusan ilahi. Ya Tuhan, apakah kamu sedang bermimpi? Lihat, ada nama di sana. Jadi itu Tuan Liu Xing Feng. Apa hubungan mereka dengan Tuan Liu Xing Feng? Penonton juga tidak percaya. Qin Fei yang melihat ekspresi semua orang dan tersenyum pada Mu Qing. Saya tidak menyangka tanda identitas kakek kedua Anda akan sangat berguna. Dia mengira token identitas Liu Xing Feng hanya dapat mengintimidasi Guo Ming. Bagaimanapun, Guo Ming adalah murid Pil Pagoda. Dia tidak menyangka bahkan imam besar suku Kalajengking Langit dan imam besar paviliun perdagangan akan begitu takut. Apakah kamu bercanda? Posisi utusan ilahi di Pagoda Pil adalah yang kedua setelah pemimpin Pagoda Utama. Selain itu, mereka memiliki kekuatan untuk menentukan hidup dan mati semua suku, termasuk sepuluh suku tertinggi. Sederhananya, utusan ilahi sama dengan balai penegakan hukum kerajaan Qin besar. Kata Mu Qing. Itu kuat. Qin Fei yang terkejut dan bercanda, lalu mengapa kamu tidak memikirkannya sebelumnya? Mengapa kamu tidak meminta keluargamu untuk datang? Ini. Saya sedikit pusing dan melupakannya. 857. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kemudian, cahaya dingin muncul di matanya saat dia melihat ke arah Guo Ming dan berkata, jika saya tidak salah dengar, Anda mengatakan bahwa Oracle Token ini adalah sampah. Saya. Guo Ming tergagap, wajahnya penuh kepanikan. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang ini sebenarnya ada hubungannya dengan Oracle. Qin Fei yang tertawa, apakah Anda perlu saya memberi tahu Anda apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tidak perlu, tidak perlu. Guo Ming buru-buru melambaikan tangannya dan membungkuk, maaf, ini salahku sekarang, maafkan aku. Apakah ini sikapmu meminta maaf? Tidak ada ketulusan sama sekali. Kata Fatso penuh arti. Guo Ming gemetar dan tersenyum datar, apa yang kamu inginkan? Katakan saja, selama aku memilikinya, aku akan memberikannya padamu. Fatso terkeke, dan berkata, kamu pasti mendapatkan apa yang kuinginkan, berlututlah. Apa? Guo Ming memandangnya dengan tidak percaya. Benar. Dia memang takut dengan Oracle Token. Tapi dia masih anak dari pemimpin suku Skorpion, dan dia sebenarnya ingin dia berlutut di depan semua orang. Ini keterlaluan. Kamu tidak akan berlutut. Kalau begitu aku harus mengatakan yang sebenarnya pada Tuan Liu Xing Feng. Anda harus jelas, token Oracle ini adalah token identitas Tuan Liu Xing Feng. Kamu menyebutnya sampah sama saja dengan memarahi Tuan Liu Xing Feng. Menurutmu apa yang akan terjadi jika Tuan Liu Xing Feng mengetahuinya? Kata Fatso main-main. Tubuh Guo Ming bergetar, dan buru-buru berlutut di tanah, berkata, Maaf, saya salah, saya minta maaf kepada Anda. Itu lebih seperti itu. Fatso tersenyum bangga dan memandang kerumunan di sekitarnya. Celepuk. Siapapun yang bertemu dengan tatapan Fatso tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar dan berlutut bersamaan. Akhirnya. Di seluruh lantai pertama pavilion perdagangan, hanya pelayan Fu Anshan dan imam besar suku Skorpion yang tidak berlutut. Saat ini, tempat itu menjadi sunyi senyap, dan suasananya sangat husuk. Fatso menganggup puas. Tapi tiba-tiba, pandangannya beralih ke imam besar dan pramugara. Imam besar mengerutkan kening, kamu masih ingin kami berlutut. Kalian semua memiliki status terhormat, dan kalian semua adalah panglima perang. Bagaimana kami berani melakukan itu? Fatso terkekeh. Imam besar dan pramugara saling memandang dengan senyuman di mata mereka. Namun, Fatso melanjutkan, tetapi segera, Anda secara pribadi akan datang kepada kami dan berlutut. Terutama Anda, manajer pavilion perdagangan. Tatapan mereka langsung berubah suram. Ayo pergi. Qin Fei yang melirik mereka berdua. Tanpa basa-basi lagi, dia menyimpan token utusan ilahi dan pergi bersama Fatso dan yang lainnya. Bajingan. Setelah mereka berempat pergi, Guo Ming tiba-tiba berdiri. Kemarahan yang tertahan di dalam hatinya mau tidak mau meledak. Apakah kamu belum cukup mempermalukan dirimu sendiri? Cepat kembali ke Pil Tower. Aku akan menyelidiki identitas orang-orang ini secara diam-diam. Imam besar diam-diam mengirimkan suaranya dan cahaya dingin muncul di kedalaman mata lamanya. Secepat mungkin. Saat aku kembali, aku akan memberitahu ayahku bahwa aku harus memikirkan cara untuk membunuh mereka. Guo Ming berpikir, kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang menusuk tulang. Dengan wajah muram, dia berbalik dan pergi dengan langkah besar. Saudara Ming, tunggu aku. Ketika wanita mempesona itu melihatnya, dia buru-buru mengejarnya. Maaf mengganggu Anda. Setelah melihat mereka berdua pergi, Hyper Yes juga membuka gerbang teleportasi. Dia menangkupkan tangannya dan mengatakan sesuatu kepada Fu Anshan, lalu berbalik dan berjalan masuk tanpa menoleh ke belakang. Mendesah. Aku seharusnya tidak meremehkan mereka. Konyol. Fu Anshan menghela nafas dalam-dalam, berbalik dan berjalan ke atas, hatinya dipenuhi penyesalan. Kali ini, suku Kalajengking dan pavilion perdagangan berada dalam masalah besar. Bukan pavilion perdagangan yang bermasalah, melainkan Fu Anshan. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak beruntung. Siapa yang mengira bahwa beberapa rakyat jelata ternyata memiliki token utusan ilahi? Orang-orang berdiskusi dengan suara pelan. Dan kejadian ini seperti wabah yang dengan cepat menyebar ke seluruh distrik kota utara. Tiba-tiba, Qin Fei Yang dan yang lainnya kembali menjadi bahan diskusi hangat. Titik. Haha. Ini bagus, ini bagus. Fu Anshan, bajingan tua ini, selalu merasa benar sendiri dan meremehkan orang lain. Sekarang, dia akhirnya menderita kerugian besar. Kota Timur, pavilion perdagangan. Di ruang istirahat, seorang lelaki tua berambut putih dan berpakaian putih sedang duduk di samping meja teh, tertawa terbahak-bahak. Dan di depan lelaki tua itu, seorang wanita berdiri dengan hormat. Wanita ini tinggi dan memiliki penampilan yang tiada taranya. kulitnya halus dan usianya sekitar 25 atau 26 tahun. Dia mengenakan gaun panjang seputih salju dan rambutnya yang hitam dan indah seperti air terjun. Saat ini, ada juga senyuman tipis di wajah wanita itu. Sesaat kemudian, pria tua berbaju putih itu berhenti tertawa dan menatap wanita itu, Yaner, pergilah dan tanyakan tentang latar belakang orang-orang kecil itu. Hem. Wanita itu sedikit terkejut dan tersenyum sepertinya kakek sangat tertarik pada mereka. Tentu saja. Terlepas dari hubungan mereka dengan Liu Xing Feng, selama mereka bisa membuat Fuanshan menderita, mereka layak dijadikan teman. Pria tua berbaju putih itu terkekeh. Wanita itu memandang lelaki tua itu tanpa daya dan mengangguk, baiklah, saya akan bertanya-tanya. Dong. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Orang tua berbaju putih mengatur emosinya, melihat ke pintu, dan berkata dengan ringan, masuk. Pintu dibuka, dan seorang penjaga berpakaian hitam berdiri di depan pintu. Dia membungkuk dan berkata, Pelayan, Nona Yaner, ada seseorang bernama Lin Fan yang ingin bertemu dengan Anda. Lin Fan. Orang tua berkulit putih itu tercengang. Wanita itu bertanya, apakah dia mengatakan mengapa dia mencari kakek saya? Tidak. Dia hanya mengatakan bahwa dia ingin bertemu langsung dengan pramugara. Penjaga berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Orang tua berbaju putih itu tersenyum dan berkata, kalau begitu bawa dia masuk. Oke. Penjaga berpakaian hitam itu menjawab dan berbalik untuk pergi. Lin Fan. Wanita itu merenung sejenak dan berkata dengan curiga, mengapa saya belum pernah mendengar nama ini. Kerajaan ilahi pusat sangat besar, wajar jika kamu belum pernah mendengarnya. Pria tua berkulit putih itu tersenyum dan bersikap sangat acuh-tacuh. Dada. Sesaat kemudian, diiringi serangkaian langkah kaki yang mantap, penjaga berpakaian hitam itu membawa seorang pemuda berpakaian putih ke pintu ruang tunggu. Pemuda berpakaian putih itu tingginya sekitar 1,75 meter dengan rambut hitam panjang. Kulitnya agak gelap dan penampilannya biasa saja. Aura yang dia pancarkan juga cukup biasa. Singkatnya, dia adalah orang yang sangat biasa. Jika dia berada di tengah orang banyak, tidak ada yang akan melihatnya lagi. Penjaga berpakaian hitam menunjuk ke arah pemuda berpakaian putih dan berkata, Tuan, Nona, itu dia. Orang tua berkulit putih tersenyum dan berkata, masuk. Pemuda berpakaian putih masuk ke ruang tunggu dan menangkupkan tangannya, Salam, Pramugara. Kemudian, dia menatap wanita itu dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Lelaki tua berbaju putih itu menunjuk ke kursi di seberang meja teh dan berkata sambil tersenyum, Silakan duduk. Terima kasih. Pemuda berpakaian putih itu menangkupkan tangannya dan berkata, matanya berkilat saat dia berjalan ke meja teh dan duduk di hadapan lelaki tua berbaju putih itu. Kamu boleh pergi. Pria tua berkulit putih itu kemudian melihat ke arah penjaga berpakaian hitam di pintu. Ya. Penjaga itu membungkuk sebagai jawaban, menutup pintu, dan pergi. Berikutnya. Pria tua berbaju putih memandang wanita itu dan berkata, Yaner, siapkan teh untuk adik laki-laki ini. Oke. Wanita itu menganggup, berjongkok di tanah, dan mulai membersihkan perangkat teh dengan tertib. Gerakannya sangat elegan. Melihat semua ini, pemuda berpakaian putih itu menganggup tanpa jejak, seolah dia sangat puas dengan keramah tamahan di sini. Orang tua berkulit putih tidak berbicara omong kosong dan langsung bertanya, bolehkah saya tahu mengapa adik mencari saya? Pemuda berpakaian putih berkata, saya ingin membeli pil. Pil apa? Orang tua berkulit putih itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Pemuda berpakaian putih tersenyum dan berkata, pil penyembuhan. Hem. Wajah lelaki tua berkulit putih itu menegang. Pada saat yang sama, wanita yang sedang membuat teh juga menghentikan lengannya sedikit dan menatap pemuda berpakaian putih itu dengan curiga. Mereka awalnya mengira bahwa orang yang datang khusus untuk mencari mereka pasti untuk membeli beberapa pil obat yang berharga. Namun mereka tidak menyangka bahwa itu hanyalah pil penyembuh. Kakek dan cucunya saling berpandangan. Orang tua berbaju putih bertanya, adik, apakah kamu yakin itu hanya pil penyembuh? Ya. Pemuda berpakaian putih itu mengangguk. Apakah kamu sengaja mencari masalah? Wanita itu segera meletakkan teko dan memandang pemuda berpakaian putih itu dengan tidak ramah. Mencari masalah. Pemuda berpakaian putih itu tertegun dan berkata dengan bingung, Nona, saya benar-benar di sini untuk membeli pil penyembuh. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya sedang mencari masalah? Itu hanya pil penyembuh. Tidak bisakah kamu menemui staffnya langsung? Anda bahkan datang untuk mencari kakek saya. Apakah menurut Anda kakek saya tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Wanita itu berkata dengan marah. Ya ner, jangan kasar. Lelaki tua berbaju putih itu menegur dengan wajah datar. Wanita itu berkata, kakek, dia sengaja melakukannya, mengerti. Baiklah. Karena pavilion transaksi kami terbuka untuk bisnis, tidak peduli berapa banyak yang Anda beli, Anda adalah pelanggannya. Cepat, pergi dan ambilkan pil penyembuhan untuk adik kecil ini. Pria tua berkulit putih itu tersenyum dan menghibur wanita itu sebelum memberi instruksi. Baiklah. Wanita itu menatap tajam ke arah pemuda berpakaian putih itu dan berjalan menuju pintu dengan enggan. Pada saat ini, pemuda berpakaian putih tersenyum dan mengulurkan tangannya. Nona, tidak perlu. Hem. Wanita itu mengangkat alisnya dan berbalik menatap pemuda berpakaian putih itu. Apakah kamu bermain-main dengan kami? Lelaki tua berbaju putih itu juga memandang pemuda berpakaian putih itu dengan curiga, tapi dia tidak marah dan bersikap santai seperti biasanya. Pemuda berpakaian putih itu tersenyum tipis dan berdiri untuk melihat lelaki tua berbaju putih itu. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Senior, maafkan saya karena telah menyinggung Anda sebelumnya. Hem. Orang tua berkulit putih itu semakin bingung. Sejujurnya, saya melakukan itu dengan sengaja untuk menguji karakter Anda, Senior. Pemuda berpakaian putih itu tersenyum. Uji aku. Orang tua berkulit putih itu tercengang. Lalu, wajahnya berkedut dan dia bertanya, Kenapa? Karena seorang teman memberitahuku bahwa kamu lebih santai dan masuk akal daripada Fu Anshan. Kamu tidak sombong seperti Fu Anshan dan meremehkan orang lain. Tapi aku tidak percaya, jadi aku ingin mengujimu. Saya tidak menyangka hasilnya akan seperti yang dikatakan teman saya. Pemuda berpakaian putih itu tersenyum. Jadi begitu. Pria tua berkulit putih itu menyadari. Kemudian, dia memandang pemuda berpakaian putih dari ujung kepala sampai ujung kaki dan tiba-tiba tertawa. Wanita itu tertegun dan bertanya dengan bingung, Kakek, apa yang kamu tertawakan? Ya ner, kita ini tamu. Cepat isi cangkir teh adik kecil ini. Pria tua berbaju putih itu tertawa. Tidak. Wanita itu memalingkan wajahnya. Dia sedikit sombong dan tidak bahagia. Orang tua berkulit putih itu sedikit malu. Dia menatap pemuda itu dan berkata dengan nada meminta maaf, Adikku, aku telah memanjakan cucuku. Tolong jangan pedulikan dia. Pemuda berpakaian putih tersenyum tak berdaya dan berkata, Ini salahku. Kamu tidak bisa menyalahkannya. Adik kecil, kamu benar-benar murah hati. Kalau begitu, tolong ungkapkan sifat aslimu. 858. Wajah asli Lusan. Ketika wanita itu mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah pemuda berpakaian putih itu dengan heran. Pemuda berbaju putih itu tersenyum, mengeluarkan pil secepat kilat, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tapi itu bukan pil pemulihan wajah, itu adalah pil bentuk ilusi. Segera. Seorang pemuda berambut biru muncul di depan kakek dan cucunya. Itu kamu. Wanita itu terkejut. Itu benar. Orang ini adalah Qin Fei Yang. Setelah meninggalkan pavilion perdagangan kota utara, Mu Qing membuka gerbang teleportasi dan membawanya ke kota timur. Untuk membuktikan perkataan Mu Qing, dia sengaja mengubah penampilannya dan memasuki pavilion perdagangan. Lebih-lebih lagi, dia juga memikirkan cara yang sangat langsung untuk menguji keadaannya. Beli pil penyembuhan. Dan hanya membeli satu. Jika Fu Anshan yang mengalami hal seperti itu, dia pasti akan langsung marah dan meminta seseorang untuk mengusirnya. Tapi lelaki tua di depannya tidak hanya tidak melakukan itu, dia bahkan bersikap sopan padanya. Cukup terlihat bahwa watak dan watak orang ini memang lumayan. Qin Fei yang memandang wanita itu dan menangkupkan tangannya, Nona, saya tidak punya pilihan selain melakukan ini, mohon maafkan saya. Huh. Kemarahan kakekku terkenal di kota ilahi. Kamu sebenarnya punya cara untuk mengujinya, ini keterlaluan. Wanita itu mendengus dingin, tidak membelinya sama sekali. Wajahnya dipenuhi amarah. Ya ner, adik laki-laki ini baru saja tiba di kota ilahi, jadi wajar jika dia melakukan hal ini. Jika kamu terus seperti ini, kakek akan marah. Kata lelaki tua berambut putih itu dengan wajah datar. Kakek. Wanita itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi lelaki tua berbaju putih itu melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, jangan katakan apapun, cepat tuangkan tehnya. Wanita itu menghentakkan kakinya dengan marah, mengambil teko, mengambil cangkir teh, mengisinya sampai penuh, dan meletakkannya di depan Qin Fei yang dengan keras. Dia menatap Qin Fei yang dan mengertakkan gigi, Minumlah, minumlah sampai mati. Qin Fei yang tersenyum pahit. Wanita ini sungguh biadab, siapapun yang menikahinya pasti akan sial seumur hidupnya. Orang tua berambut putih itu juga mengusap kepalanya tanpa daya dan tertawa, Adik, jangan pedulikan itu. Tidak apa-apa. Qin Fei yang tersenyum tipis, mengambil cangkir teh, dan hendak meminumnya, tetapi ketika dia melihat ekspresi galak wanita itu, dia langsung kehilangan nafsu makannya. Uhuk-uhuk. Dia terbatuk kering dan meletakkan cangkir tehnya. Dia menatap lelaki tua berambut putih itu dan bertanya, Senior, bagaimana aku harus memanggilmu? Li He, panggil saja aku Li Tua. Ini cucuku, Li Yan. Adik, siapa namamu? Li He bertanya setelah memperkenalkan sangsuan. Qin Fei yang tersenyum pahit, namaku agak menyinggung, lebih baik tidak disebutkan. Menyinggung seseorang. Ketertarikan Li He langsung terguncang. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Katakan saja padaku. Uhuk-uhuk. Namaku leluhurmu. Kata Qin Fei yang. Ah. Kakek dan cucunya langsung tercengang. Haha. Apa yang orang tuamu pikirkan? Mereka benar-benar memberimu nama seperti itu. Lucu kan? Saat berikutnya. Li Yan tertawa terbahak-bahak hingga dia bergoyang maju mundur. Wajah Qin Fei yang tiba-tiba berubah jelek. Itu bukan karena ejekan Li Yan, tapi karena Li Yan menyebut orang tuanya. Melihat ini, Li He mengerutkan kening, Yaner, apakah kamu menjadi semakin tidak sopan? Wanita itu menganggup dengan kesal, tapi dia terus menatap Qin Fei yang, tatapan menggoda di matanya. Berperilakulah sendiri. Li He memelototinya, lalu menatap Qin Fei yang dan tersenyum, lalu mengapa adik laki-laki datang mencari lelaki tua ini kali ini. Qin Fei yang menahan diri dan berkata, aku akan memberimu keberuntungan. Beri aku keberuntungan. Li dia benar-benar tercengang. Kita harus tahu bahwa dia adalah manajer pavilion perdagangan kota timur dan mengendalikan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, dia adalah seorang kaisar agung yang dihormati oleh dunia. Dan bocah di depannya ini, melihat budidayanya, adalah seorang ahli perang bintang delapan. Melihat latar belakang keluarganya, meskipun itu terkait dengan Liu Xing Feng, itu tidak berarti apa-apa. Namun, saat ini, dia sebenarnya mengatakan ingin memberinya rejeki. Bukankah ini sebuah lelucon? Saya tidak bercanda. Saya mendengar bahwa wakil ketua pavilion Anda akan segera meninggal dan akan turun tahta. Dan kalian berempat akan menjadi kandidat utama. Kata Qin Fei Yang. Li He berkata dengan terkejut, kamu baru saja tiba di kota ilahi, dan kamu sebenarnya tahu banyak. Tidak sederhana. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu bolehkah saya bertanya kepada senior, apa peluang Anda? Peluang. Li He merenung sejenak dan berkata, sepersepuluh. Sangat rendah. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Belum lagi kemampuan Li He, berdasarkan karakternya saja, peluangnya harusnya paling tinggi. Mendesah. Kakekku berbeda dari mereka. Meskipun kakekku teliti dan bekerja di pavilion perdagangan, dia tidak suka menjilat. Dan tiga pengurus kota barat, kota utara, dan kota selatan berada di depan kepala pavilion utama sepanjang hari, menjilatnya seperti cucu. Li Yan menghela nafas, matanya penuh dengan penghinaan. Li He mengerutkan kening dan berteriak, Yaner, jangan bicara omong kosong. Li Yan mendengus, bagaimana aku bisa bicara omong kosong? Selalu seperti ini. Cukup. Setiap orang memiliki nasibnya masing-masing. Sebenarnya, kakekku tidak terlalu peduli apakah dia bisa menjadi wakil master pavilion atau tidak. Li dia berkata. Li Yan berkata, jika dia tidak peduli, mengapa kamu terus membicarakannya sepanjang hari? Pembulu darah di dahili He muncul saat dia berkata dengan marah, kataku, gadis kecil, tidak bisakah kamu meremehkan kakekmu di depan orang luar? Li Yan menoleh dan berkata dengan arogan, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu tidak menyukainya, jangan dengarkan. Ya Tuhan, bagaimana aku bisa membesarkan serigala bermata putih sepertimu? Li He berteriak dalam kesedihan dan ketidakberdayaan. Melihat kakek dan cucunya bertengkar, Kinfei yang tidak bisa menahan senyum tipis. Apa yang Anda tertawakan? Li Yan berkata dengan tidak senang. Kinfei yang berkata, aku iri padamu karena memiliki kakek yang baik. Apakah kamu tidak punya kakek? Li Yan tertegun dan bertanya. Kakekku. Kinfei yang terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan bicarakan itu, langsung saja ke intinya. Dia memandang Li He dan berkata, jika Anda bersedia bekerja sama dengan saya, saya dapat membantu Anda meningkatkan peluang hingga 100%. Apa? 100%? Li He tiba-tiba berdiri dan menatap Kinfei yang dengan heran. Mata Li Yan yang berbentuk almon juga melebar. Aku tidak bercanda. Kinfei yang mengeluarkan pil kuning dan meletakkannya di atas meja teh. Kakek dan cucunya menatap pil itu. Sesaat kemudian, Li Yan menatap Kinfei yang dan bertanya, pil jenis apa ini? Mengapa saya belum pernah melihatnya? Pil naga kuning Jiuku. Itu bisa membuat Battle King dan Battle Emperor menerobos dunia kecil dalam sekejap. Kata Kinfei yang. Ini. Kakek dan cucunya saling berpandangan. Bukankah ini sama dengan pil kaca api merah? Tetapi mengapa mereka tidak ingat bahwa ada pil seperti itu di dunia ini? Lagi pula, efek pil naga kuning Jiuku ditentukan oleh polanya. Semakin banyak polanya, semakin banyak alam yang bisa kamu tembus. Misalnya, pil naga kuning Jiuku dengan lima pola ini dapat membuat Raja Pertempuran dan Kaisar Pertempuran menerobos lima alam kecil berturut-turut. Kinfei yang berkata lagi. Mendengar ini, Li He mengambil pil naga kuning Jiuku dan melihatnya berulang kali. Sejauh yang dia tahu, hanya seniman bela diri, master bela diri, dan grandmaster bela diri yang dapat menggunakan pil untuk meningkatkan budidaya mereka. Sedangkan bagi mereka yang berada di atas level Raja Perang, mereka harus berkultivasi selangkah demi selangkah, dan tidak ada jalan pintas. Oleh karena itu, dia merasa bahwa apa yang dikatakan Kinfei yang terlalu berlebihan, terlalu ilusi, dan tidak mungkin dipercaya. Senior, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat menemukan seseorang untuk mengujinya. Tapi subjek tesnya harus orang yang bungkam. Saya tidak ingin pil ini terungkap dulu. Kinfei yang berkata sambil tersenyum tipis. Saya harus mencoba. Li He berbalik dan menyerahkan pil naga kuning Jiuku kepada Li Yan, berkata, segera pulang dan biarkan Hao Long meminumnya. Ini. Li Yan mengambil pil itu dan ragu-ragu. Jangan khawatir, jika adik ingin menyakiti kita, dia tidak akan menggunakan cara kikuk seperti itu. Li He menepuk pundaknya dan tertawa. Li Yan melirik Kinfei yang dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia membuka gerbang teleportasi dan segera pergi. Setelah Li Yan pergi, Li He kembali ke tempat duduknya dan tersenyum pada Kinfei yang, Adik, jangan khawatir, Hao Long adalah cucuku dan adik laki-laki Yaner, dia benar-benar bisa diandalkan. Kinfei yang mengangguk. Selanjutnya, keduanya mengobrol sambil minum teh, menunggu Li Yan kembali. Kinfei yang sangat tenang. Tapi Li He jelas sedikit linglung. Dia sangat ingin mengetahui hasilnya. Karena jika pil naga kuning Jiuku ini benar-benar dapat meningkatkan budidaya Raja Pertempuran dan Kaisar Perang, maka itu pasti akan menimbulkan sensasi besar di kota ilahi. Pada saat itu, dia, orang yang bekerja sama dengan Kinfei yang, tidak diragukan lagi akan menjadi penerima manfaat terbesar. Tiba-tiba, dia memandang Kinfei yang dan berkata, Adik, jika kita bekerja sama, saya harap saya satu-satunya pasangan Anda. Tentu saja. Kinfei yang tertawa. Tentu saja, dia tahu apa yang dipikirkan Li He. Begitu pil naga kuning Jiuku muncul, pil itu pasti akan membawa kekayaan tanpa akhir ke pavilion perdagangan. Dan sebagai satu-satunya rekannya, Li He, tentu saja akan sangat dihargai oleh kepala pavilion utama. Bahkan, selama Li He dapat menangkap peluang ini dengan baik, posisi wakil ketua pavilion perdagangan akan menjadi miliknya. Memadamkan. Sesaat berlalu, Li Yan akhirnya kembali. Dia tampak sangat bersemangat, tangannya yang seperti batu giok terkepal erat, dan wajah cantiknya memerah. Bagaimana itu? Li, dia bertanya. Tentu. Li Yan menganggup dan berkata, setelah adik laki-lakinya meminum pil naga kuning Jiuku, tingkat pemolahannya langsung melonjak hingga mencapai Kaisar Perang Bintang Sembilan. Ha ha. Li He tertegun sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Li Yan memandang kakeknya yang sedang tertawa dan sangat gembira. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya kepada Qin Fei Yang, di mana anda menemukan formula pil-pil naga kuning Jiuku ini. Qin Fei Yang tersenyum tapi tidak mengatakan apapun. Li He berhenti tertawa dan melihat ekspresi Qin Fei Yang. Dia tersenyum tipis dan berkata, Yaner, ini kamu yang tidak berakal sehat. Bagaimana kamu bisa bertanya tentang masalah pribadi seperti ini? Li Yan mengerucutkan bibirnya, tapi di mata hitam besarnya, ada kilatan cahaya aneh. Li Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia menoleh untuk melihat Qin Fei Yang, mata lamanya bersinar, dan berkata, Adik, berapa banyak pil naga kuning Jiuku yang bisa kamu berikan padaku? Kita akan membicarakannya nanti. Karena kita bekerja sama, tentu saja kita harus mendapat manfaat satu sama lain. Qin Fei Yang tertawa. Li He tertegun dan segera menganggup, Ya, 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 lihat kepalaku, aku sedikit terlalu bersemangat. Katakan padaku, bagaimana kondisimu? Saya punya tiga syarat. Pertama, saya membutuhkan ramuan obat berumur 10.000 tahun dalam jumlah besar. Saya akan memberikan daftarnya nanti. Kedua, sebelum saya setuju, Anda tidak boleh memberitahu siapapun tentang sumber pil naga kuning Jiuku, termasuk kepala Master Pavilion Anda. Ketiga, apapun yang terjadi di masa depan, kamu harus berjanji padaku satu hal tanpa syarat. Mengenai hal itu, aku akan memberitahumu ketika waktunya tepat. Kata Qin Fei Yang. Tujuan utamanya datang ke pavilion perdagangan sebenarnya adalah untuk mendapatkan ramuan obat berumur 10.000 tahun. Kondisi ketiga juga untuk berjaga-jaga. Bagaimanapun juga, kerajaan ilahi pusat penuh dengan ahli, dan tujuannya kali ini adalah kristal lima warna pada kepala pavilion utama, jadi dia harus memikirkan jalan keluarnya. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, dia juga dapat menemukan seseorang untuk membantunya. Sedangkan untuk keluargamu, meskipun mereka bekerja sama sekarang, begitu dia mendapatkan api surgawi, mereka mungkin akan langsung berubah menjadi musuh. 859. Dia pernah mendengarnya. Li He sedikit mengernyit dan berkata dengan ragu, saya setuju dengan dua syarat pertama, tapi syarat ketiga. Qin Fei Yang jelas mengetahui kekhawatiran Li He dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saya pasti tidak akan membiarkan Anda menyakiti diri sendiri atau keluarga Anda. Itu bagus. Li He menganggup dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, awalnya aku mengira kamu akan membiarkan aku berurusan dengan Fu Anshan. Dia, Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, dia hanya badut, dia tidak layak untuk aku hadapi. Eh, kakek dan cucunya saling berpandangan. Manager distrik kota utara hanyalah badut di mata orang ini. Li He bertanya sambil tersenyum, adik, identitasmu seharusnya tidak sederhana, kan? Jika Qin Fei Yang benar-benar hanya seseorang dari sembilan distrik, dia pasti tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Karena ada dua hal yang pasti dimiliki oleh orang yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Pertama, mereka pasti pernah melihat dunia. Kedua, mereka harus memiliki kepercayaan diri. Dan sebagai seorang pemuda yang tidak terlalu kuat, kepercayaan dirinya tidak diragukan lagi berasal dari latar belakang keluarganya. Oleh karena itu, Li He menyimpulkan bahwa Qin Fei Yang pasti memiliki kekuatan besar di belakangnya. Namun, Qin Fei Yang hanya tersenyum dan tidak menjawab. Li He tidak bertanya lagi dan berkata sambil tersenyum, karena syaratnya sudah disepakati, bagaimana dengan pil naga kuning Jiuku? Ada sedikit kegembiraan dan kegugupan dalam nada bicaranya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mengeluarkan pil naga kuning Jiuku dan menyerahkannya kepada Li He. Li He segera mengambilnya dan melihatnya seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Dia bertanya, Apakah kamu punya lebih banyak? Senior-senior, jangan serakah. Tentu saja, saya pasti punya lebih dari satu atau dua, tapi ada pepatah yang mengatakan bahwa semakin langka sesuatu, semakin berharga itu. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Ya ya ya. Li He menganggup berulang kali. Rencananya saya hanya akan melelang satu pil dalam sebulan. Adapun komisinya, Anda bisa melakukannya sesuai aturan. Jika kita memiliki kerjasama yang baik, aku berjanji akan memberimu kejutan besar nanti. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Apakah itu pavilion harta karun kekaisaran Qin besar atau pavilion perdagangan di sini, akan ada komisi untuk membantu orang melelang barang? Kejutan besar. Mata Li He berbinar, dan dia tidak bisa tidak menantikannya. Tiba-tiba, Li Yan bertanya dengan curiga, Apakah kamu tidak mempunyai beberapa teman? Di mana mereka? Mereka menungguku di restoran di sebelah pavilion perdaganganmu. Oh benar, ada satu hal lagi yang ingin saya katakan. Anda tidak bisa menyebutkan kerjasama kita dengan Qin Daye. Qin Fei Yang berkata dengan serius. Li He bertanya, Siapakah Qin Daye? Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan kipertempurannya melonjak dan dengan cepat memadat menjadi tampilan Mu Qing saat ini. Ini. Kakek dan cucunya saling memandang, mata mereka penuh kecurigaan. Bukankah kedua sahabat ini, kenapa dia harus menyembunyikannya darinya? Beberapa hal tidak sesederhana apa yang Anda lihat. Bagaimanapun, bukan hanya aku yang perlu waspada terhadap orang ini. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Dia memasuki pavilion perdagangan sendirian untuk mencari Li He. Faktanya, dia sengaja mengirim Mu Qing pergi. Ya. Li He menganggup dan bertanya, bagaimana dengan dua lainnya? Orang yang dia maksud adalah Fatso dan Yan Wei. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Mereka tidak ada hubungannya dengan saya. Mereka semua adalah pembantu terpercaya saya. Jika ada yang harus saya lakukan di masa depan, saya akan membiarkan mereka melakukannya. Oke. Li Dia menganggup lagi. Qin Fei Yang sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, Momo ngomong, tolong siapkan lima kristal gambar untuk saya. Saya menginginkannya sekarang. Tidak masalah. Li He menatap Li Yan dan berkata sambil tersenyum, Yaner, segera pergi dan persiapkan itu untuk adik laki-lakimu. Oke. Li Yan melirik Qin Fei Yang, lalu berbalik dan berjalan keluar dengan cepat. Adik, silakan duduk. Li He kemudian meminta Qin Fei Yang duduk dan secara pribadi menuangkan teh untuk Qin Fei Yang. Bolehkah aku bertanya, adikku, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Jika kamu tidak punya tempat tujuan, kamu bisa tinggal di paviliun perdaganganku. Saya yakin dengan bakat adik laki-laki, Anda pasti bisa memamerkan kahlian Anda di paviliun perdagangan saya. Li He bertanya sambil tersenyum sambil mengisi teh. Qin Fei Yang terkejut dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Terima kasih atas kebaikanmu, senior, tapi aku harus pergi ke pil pagoda. Pergi ke pagoda pil. Li Dia sedikit terkejut. Dia meletakkan teko teh dan berkata, Apakah adik lelaki memurnikan sembilan ku yellow dragon elixir secara pribadi? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Lima pola ramuan. Bakat alkimia adik laki-laki luar biasa. Tapi aku tidak mengerti. Dengan kemampuan adik kecil, sepertinya kamu tidak bisa mempelajari apapun di pil pagoda. Apakah itu untuk resep obat mujarab? Kalau memang untuk resep obat mujarab, paviliun perdaganganku juga bisa menyediakannya. Dan itu akan diberikan secara gratis. Li Dia berkata. Qin Fei Yang tercengang. Kondisi ini sungguh menggiurkan. Karena resep ramuan sangat penting bagi alkemis. Bahkan ada beberapa orang yang mempertaruhkan nyawanya demi satu formula pil, tak segan-segan menyerahkan nyawanya. Jadi, jika itu adalah alkemis lain, mereka pasti akan tergoda dengan kondisi Li He. Tapi bagi Qin Fei Yang, itu tidak ada nilainya. Karena, dia tidak membutuhkan semua resep ramuan yang tercatat dalam kitab suci alkimia. Tentu saja, dia tidak bisa secara langsung mengatakan bahwa dia tidak menyukai resep ramuan mereka. Dia dengan bijaksana menolak, saya benar-benar minta maaf. Senior, saya hanya bisa menerima kebaikan Anda. Dasar bocah nakal. Li He menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Baiklah, masing-masing adalah miliknya. Aku tidak akan memaksamu. Berderak. Pada saat ini, pintu terbuka. Li Yan mengambil tas kiankun dan masuk dengan cepat. Semuanya ada di dalam. Setelah menutup pintu, Li Yan melemparkan tas kiankun ke Qin Fei Yang. Dia tidak terlihat baik dari awal sampai akhir. Wanita ini berpikiran sempit. Qin Fei Yang menghela nafas tanpa daya. Tanpa memeriksa tas kiankun, dia bangkit dan menatap Li He. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, ini sudah larut. Aku permisi dulu. Kamu berangkat sekarang. Li He tertegun dan buru-buru berkata, aku masih ingin minum bersama adik laki-lakiku. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, akan ada banyak waktu di masa depan, dan akan ada peluang di masa depan. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengantarmu pergi. Li He menganggup dan tersenyum, tapi senyumnya sedikit pahit. Meskipun dia bukan orang penting di Kerajaan Ilahi Pusat, dengan identitasnya sebagai manajer pavilion perdagangan, pasti ada banyak orang yang ingin mengundangnya makan malam dan minum. Bahkan sempat terjadi antrean panjang. Namun, ia tak menyangka akan ditolak saat berinisiatif mengundangnya. Si kecil ini benar-benar tidak bisa diperlakukan dengan mata biasa. Setelah Qin Fei Yang pergi, Li He menghela nafas panjang, menatap Li Yan, dan bertanya sambil tersenyum, Yaner, apa pendapatmu tentang orang ini? Dia sangat misterius, sangat kasar, dan sangat licik. Li Yan mendengus dingin. Kamu, kakek tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Kakek mengakui bahwa pada awalnya dia memang sangat kasar, tetapi kemudian kamu melihat bahwa dia sangat sopan. Tapi ada satu hal yang benar. Dia memang rubah kecil yang licik. Ada banyak orang jenius di kota ilahi, tapi hanya orang ini yang tidak bisa kulihat. Saya bahkan dapat memperkirakan bahwa dalam waktu dekat, reputasi dan prestisinya akan secara langsung mempengaruhi situasi kerajaan ilahi pusat. Mata Li He berbinar. Mempengaruhi situasi kerajaan ilahi pusat. Kakek, apakah kamu melebih-lebihkan hanya dengan dia? Li Yan berkata dengan nada menghina. Ya, hanya dengan dia. Li dia mengangguk. Mata Li Yan penuh dengan keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kakeknya begitu memuji seseorang. Dia bertanya, lalu kemana dia pergi sekarang? Pagoda pil. Li dia berkata. Pagoda pil. Li Yan tidak mengatakan apapun, dan matanya bersinar dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Kembali ke Qin Fei Yang. Setelah meninggalkan pavilion perdagangan, dia langsung pergi ke restoran sebelah untuk bertemu dengan Fatso dan dua lainnya. Setelah bertemu, Qin Fei Yang menjelaskan secara singkat dan kemudian berangkat ke pil pagoda bersama Mu King. 860. Daerah Tengah. Alun-nalun pil pagoda. Alun-nalun pil pagoda ini adalah tempat di mana Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya pertama kali muncul. Saat ini, sudah sore. Ada lebih banyak anak muda yang berkencan di alun-alun. Dan begitu Qin Fei Yang dan Mu King memasuki alun-alun, orang-orang muda ini semua memandang mereka. Masalah Guoming telah menyebar ke pil pagoda. Jadi, sekarang, semua murid di pil pagoda pada dasarnya tahu bahwa Qin Fei Yang memiliki token oracle Liu Xing Feng. Semua orang sangat penasaran. Apa hubungan antara Qin Fei Yang dan Liu Xing Feng? Dan di samping altar teleportasi, lelaki tua berbaju hitam itu masih duduk di sana seperti patung batu, tanpa aura apapun. Senior, kami di sini untuk melapor. Qin Fei Yang dan Mu King berdiri di depan lelaki tua berpakaian hitam itu dan membungkuk. Ada pun tatapan di sekitarnya, keduanya langsung mengabaikannya. Pergi ke ruang ujian di atas. Lelaki tua berbaju hitam itu membuka matanya, memandang keduanya, menunjuk ke belakang dan menutup matanya lagi. Qin Fei Yang mendonga. Di ujung alun-alun ada tangga batu lebar. Tangga batu itu sudah sangat tua, dengan bekas pelapukan yang terlihat jelas, dan miring ke atas. Dan di puncaknya, ada ola gelap, setinggi puluhan kaki, memancarkan aura keagungan. Keduanya saling memandang, berjalan mengelilingi lelaki tua berbaju hitam, dan berjalan menuju tangga batu. Qin Fei Yang melirik lelaki tua berbaju hitam itu dan diam-diam bertanya, siapa dia? Tampaknya dia sangat kuat. Omong kosong. Dia adalah penatua penegakan hukum di pagoda utama, apakah menurutmu dia kuat? Mu King memutar matanya ke arahnya. Qin Fei Yang bingung, dengan Oracle, mengapa kita masih membutuhkan penatua penegak hukum? Ini sifatnya berbeda. Oracle adalah bilah tajam dari pagoda utama, dan hanya akan muncul dalam keadaan khusus. Penatua penegakan hukum bertanggung jawab untuk mengelola para murid dan menjaga ketertiban pil pagoda. Meskipun para tetua penegakan hukum ini tidak sekuat Oracle, kamu tidak boleh meremehkan mereka, karena yang terlemah di antara mereka adalah sein pertempuran bintang sembilan. Kata Mu King. Qin Fei Yang mengangguk. Berikutnya. Mu King menunjuk ke sepuluh pagoda kuno yang mengjulang tinggi dan berkata, apakah kamu melihat sepuluh pagoda batu itu? Qin Fei Yang menoleh. Ketika dia baru saja tiba di Kerajaan Ilahi Pusat, dia telah memperhatikan sepuluh pagoda kuno. Itu karena tidak mungkin mereka tidak menyadarinya. Sepuluh pagoda kuno itu terlalu jelas terlihat, mencapai keawan. Selama seseorang berada di kota dewa, dimanapun mereka berada, mereka akan dapat melihatnya. Menara utama berbeda dari sembilan wilayah besar. Tidak ada batasan di sini. Anda dapat mengikuti tes kapan saja. Selanjutnya, menara utama tidak hanya akan membina para alkemis, tetapi juga menerima seniman bela diri murni. Itulah mengapa ada begitu banyak murid di sini. Adapun sepuluh menara batu itu, disiapkan khusus untuk para alkemis. Itu adalah pagoda pertama, pagoda kedua, pagoda ketiga, dan bahkan pagoda kesepuluh. Mu King menjelaskan secara diam-diam. Sepuluh pagoda kuno. Ada berapa murid di sana? Qin Fei Yang terkejut. Dengan sepuluh pagoda kuno dijumlahkan, perkiraan konservatif setidaknya akan menjadi 500 ribu hingga 600 ribu. Dan sepuluh pagoda ini masing-masing dikelola oleh seorang master pagoda. Master pagoda ini disebut master pagoda pertama dan master pagoda kedua. Namun, orang yang bertanggung jawab biasanya adalah penatua penegakan hukum. Kata Mu King. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya, lalu di mana seniman bela diri murni berkultivasi. Mereka berada sedikit lebih jauh ke dalam. Dan tempat mereka bercocok tanam bukanlah pagoda batu, melainkan pegunungan yang disebut Pegunungan Seniman Beladiri. Pegunungan Seniman Beladiri mencakup area yang lebih luas dari sepuluh pagoda batu ini. Ada total sepuluh puncak raksasa, dan semuanya dikelola oleh sepuluh master puncak. Setelah lulus ujian, kita bisa pergi dan melihatnya. Karena aku belum pernah ke sana sebelumnya. Aku hanya mendengarnya dari kakek kedua. Mu King berkata sambil tersenyum. Qin Fei Yang berkata, dengan kata lain, Menara Utama terdiri dari Alun-Alun Pagoda Pil, Sepuluh Pagoda Kuno, dan Pegunungan Seniman Beladiri. Jika kamu benar-benar berpikir begitu, maka kamu terlalu naif. Menara Utama juga memiliki tanah suci. Tempat ini terletak di tengah Menara Utama, dan utusan ilahi Menara Utama tinggal di sana. Lagipula, murid manapun yang tiba-tiba menjadi orang suci pertempuran juga akan memasuki tanah suci dan diajar oleh utusan ilahi. Bahkan ada kesempatan untuk menerima bimbingan pribadi dari master pagoda utama. Kata Mu King. Setelah Qin Fei Yang mendengar ini, matanya berbinar. Mu King diam-diam tertawa, Jika Anda tidak ingin menyenangkan Tuan Mudahau, memasuki tanah suci juga merupakan pilihan yang baik. Qin Fei Yang meliriknya dengan acuh tak acuh dan bertanya, di mana api timba langit. Mu King berkata, Itu juga di tanah suci. Hem. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan menatap Mu King dengan curiga. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Saya mengerti. Segera setelah. Sudut mulutnya menyeringai. Murid Mu King sedikit menyusut, dan dia bertanya sambil tersenyum, Mengerti apa? Tanah suci membutuhkan murid-murid yang tiba-tiba mencapai alam pertempuran Sein untuk masuk. Sedangkan bagimu, kamu hanya seorang ahli perang bintang lima. Dalam waktu singkat, kamu tidak akan bisa melangkah ke alam pertempuran Sein. Sedangkan kakek keduamu, meskipun dia berada di tanah suci, karena dia tidak ingin identitasnya terungkap, dia tidak berani melakukan tindakan terhadap api timba langit. Jadi, kamu menemukanku. Karena, saat ini, aku sudah menjadi ahli perang bintang delapan. Tidak akan lama lagi aku bisa menerobos alam battle Sein dan memasuki tanah suci. Kata Qin Fei Yang. Haha. Kamu memang sangat pintar. Tapi jangan kira kamu bisa mengancamku begitu saja, karena kakek kedua ku bukanlah satu-satunya yang ada di menara utama. Kata Mu King. Kamu memasukkan orang lain ke sini. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Kamu harus tahu bahwa keluarga Muku tidak pernah melakukan apapun yang kami tidak yakini, dan kamu hanyalah salah satu dari mereka. Tentu saja, harapan terbesar kami masih ada pada Anda. Bagaimana itu? Apakah kamu tersentuh karena kami sangat mempercayaimu dan menantikannya? Mu King tertawa diam-diam. Ya, aku sangat tersentuh hingga aku hampir menangis. Qin Fei Yang tertawa dingin. Tapi tiba-tiba, dia menoleh untuk menilai Mu King, sedikit kebingungan di matanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku memperingatkanmu, aku sangat normal dalam aspek itu. Jangan serakah terhadap kecantikanku. Mu King menatapnya dengan waspada, seolah-olah seorang gadis kecil baru saja bertemu dengan orang mesum. Enyahlah. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap, dia pikir dia orang seperti apa. Mu King tertawa malu, dan berkata, Lalu mengapa kamu menatapku? Saya hanya bertanya-tanya, mengapa kultivasi Anda berkembang begitu cepat? Saya ingat pertama kali kami bertemu di kota Heaven Thunder, tingkat kultivasi kami hampir sama. Setelah bertahun-tahun, meskipun saya telah menembus Master Perang Bintang Delapan, saya telah membuka pintu menuju potensi. Dan kamu, tanpa membuka pintu potensi, mampu berkultivasi menjadi ahli Perang Bintang Lima. Bukankah itu aneh? Kata Qin Fei Yang. Apa yang aneh tentang itu? Keluarga Muku sangat kuat. Bukankah mudah untuk mengasuh seorang ahli Perang dalam waktu singkat? Mu King tertawa dengan nada menghina. Apakah begitu? Mata Qin Fei Yang sedikit menyipit, tatapannya agak agresif. Tanpa membuka pintu potensi, tidak peduli berapa banyak sumber daya yang dimilikinya, mustahil baginya untuk bisa secepat itu. Kecuali, Mu King ini adalah reinkarnasi dewa. Tapi apakah itu mungkin? Oleh karena itu, pasti ada rahasia tadi ketahui yang tersembunyi di dalamnya. Melihat tatapan mengancam Qin Fei Yang, Mu King sepertinya merasa sedikit bersalah. Dia segera menoleh dan melihat ke arah ruang ujian, berkata, kami di sini. Memang ada masalah. Mata Qin Fei Yang berkedip, dia melihat hati nurani Mu King yang bersalah, dia untuk sementara menekan keraguan ini dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan. Di depannya ada sebuah alun-nalun kecil. Ruang ujian terletak di tengah alun-nalun. Tidak banyak orang di alun-nalun, dan tampak agak sepi. Beberapa orang yang ada di sana juga menghentikan langkah mereka dan dengan penasaran mengukur mereka berdua. Qin Fei Yang dan Mu King mengabaikan mereka dan langsung berjalan menuju ruang ujian. Mereka benar-benar ingin mengikuti ujian. Mari kita tunggu dan lihat. Selama mereka memasuki pil tower, Guo Ming pasti tidak akan melepaskan mereka. Benar, meskipun mereka berhubungan dengan utusan ilahi, ada pepatah yang mengatakan bahwa menghindari tombak terbuka itu mudah, tetapi sulit bertahan dari panah tersembunyi. Kenapa kita tidak memberitahu Guo Ming sekarang dan biarkan dia melihatnya? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Terima kasih. Tidak apa.